Aku benar-benar tidak menyangka kau akan berdiri di sini dan membiarkanku membunuhmu. Namun, jika kau pikir ini akan membuatku bersimpati padamu, maka kau salah. Sekarang, aku akan mengirimmu ke neraka. Wang Su sama sekali tidak menyadari Wang Yuer yang menyedihkan itu. Ekspresinya semakin gila saat pedang perang di tangannya langsung mengenai dahi Qin Fei Yang. Qin Fei Yang memandang Wang Su dengan acuh tak acuh. Dia tidak bisa menahan rasa bencinya terhadap Wang Su dalam hatinya. Di masa lalu, meskipun Wang Su ingin membunuhnya, dia tidak pernah membenci Wang Su sama sekali. Bahkan, dia memiliki sikap hormat. Tetapi saat ini, melihat Wang Su yang keras kepala, rasa hormat di hatinya telah hilang. Ledakan Pedang pertempuran Wang Su hendak memasuki gelabela Qin Fei Yang, tetapi pada saat ini, aura yang mengerikan meletus. Tapi ini bukan aura Qin Fei Yang. Itu Wang Yuer. Dan ada gelombang destruktif dalam aura ini. Wang Su menggigil dan buru-buru menatap Wang Yuer. Ini karena ini bukan aura biasa, melainkan gelombang ledakan diri. Yuer, apa yang sedang kamu lakukan? Orang tua Wang Yuer juga berubah ekspresi, mereka buru-buru menatap Wang Yuer dan berteriak. Qin Fei Yang juga perlahan berbalik untuk melihat Wang Yuer. Pada saat ini, Wang Yuer berdiri dalam kehampaan, aura penghancur bergulung ke segala arah. Air danau bergulung-gulung dan ombak besar bergulung-gulung. Seluruh danau Kalming bergetar. Yuer, jangan lakukan hal bodoh. Melihat pemandangan ini, Wang Su menjatuhkan pedang perang di tangannya dan buru-buru menyerbu ke arah Wang Yuer. Itu sudah cukup. Aku juga sangat lelah. Kakek, ibu, ayah, lepaskan aku. Wang Yuer memandang mereka bertiga dan berkata. Yuer, berhentilah meledak-ledak, semuanya bisa didiskusikan. Ibu Wang Yuer sangat cemas. Berjanjilah padaku terlebih dahulu, lepaskan kebencianmu. Meskipun kematian kakek buyut membuatmu sangat sedih, itu bukanlah kesalahan Qin Fei Yang sejak awal. Mengapa kamu harus menyalahkan dia? Dulu kalian tidak begitu tidak masuk akal. Kenapa sekarang kalian semua menjadi seperti ini? Apakah menurutmu Qin Fei Yang berdiri di sana tanpa bergerak karena merasa bersalah atau gelisah? Tidak. Dia melakukannya untukku. Dia tidak ingin melihatku terus terjatuh seperti ini. Dia ingin menggunakan ini untuk membangunkanku. Kalian semua tahu kepribadiannya, dan kalian bahkan lebih menyadari kekuatan dan metodenya. Jika bukan karena aku, apakah kalian semua pikir kalian masih akan hidup? Dia sudah melakukan banyak hal untuk keluarga kita. Tidakkah kau mengerti? Saya hanya ingin bertanya, apa yang kamu inginkan? Apakah kau benar-benar akan memaksaku mati sebelum kau bersedia menyerah? Wang Yuer meraung. Ibu Wang Yuer menganggup berulang kali dan berkata, Ya, 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 kamu benar. Kamu benar. Hentikan ini dengan cepat. Jika kamu mati, bagaimana aku bisa hidup di masa depan? Benar sekali. Kau berhenti. Kami berjanji padamu bahwa kami tidak akan mencari Qin Fei Yang lagi. Kami tidak akan memaksamu lagi. Sungguh. Anggap saja ini permintaan ayah, jangan lakukan hal bodoh. Ayahnya pun berulang kali mengatakannya. Wang Yuer melirik mereka berdua, lalu menatap Wang Su dan berkata, Kakek, bagaimana denganmu? Wajah Wang Su muram. Ayah, apa yang masih kau ragukan? Katakan dengan cepat. Apakah kau benar-benar ingin melihat dirimu mati di depan matamu? Orang tua Wang Yuer mendesak. Sebagai orang luar, saya benar-benar ingin menyampaikan beberapa patah kata. Kakak Yuer benar-benar telah menjalani hidup terlalu keras selama bertahun-tahun ini. Di satu sisi ada orang yang kepadanya dia ingin mempercayakan hidupnya. Di sisi lain ada orang yang paling dekat dengannya. Jika kematian Wang Yuan Shen benar-benar kesalahan Qin Fei Yang, maka aku tidak akan mengatakan apapun tentang apa yang kau lakukan. Aku bahkan akan mendukungmu. Tapi masalah ini adalah kesalahan Wang Yuan Shen dari awal sampai akhir. Demi orang seperti itu, kau lah yang memaksa kakak Yuer menjadi seperti ini. Silakan tanyakan pada diri anda sendiri, apakah anda benar-benar seorang ayah yang berkualitas, seorang ibu yang berkualitas, dan seorang kakek yang berkualitas. Meskipun kamu membenci Qin Fei Yang, mengapa kamu tidak merenungkan dirimu sendiri? Terutama kamu, Wang Su. Saat itu, kamu juga berada di keajaiban dan mengetahui segalanya. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan hati nuranimu, apakah ini benar-benar kesalahan Qin Fei Yang? Gongsun Bei mendesah pelan dan berjalan selangkah demi selangkah. Mendengar kata-kata ini, Wang Su dan dua orang lainnya terdiam, dan mereka akhirnya menyadari bahaya yang menimpa Wang Yuan. Kau, berhenti. Gongsun Bei berjalan ke arah Wang Yuan dan tersenyum. Kakak Gongsun. Momentum Wang Yuan menghilang, lalu dia berbaring di pelukan Gongsun Bei dan menangis dengan sedihnya. Jangan menangis. Semuanya akan baik-baik saja. Gongsun Bei menepuk bahu Wang Yuan dan menghiburnya dengan lembut. Qin Xi kecil, apakah kamu bodoh? Hanya kentang goreng kecil ini, aku bisa mengirimnya ke surga barat dengan jentikan jariku, dan mereka bahkan membuatnya seperti ini. Aku pikir kamu hanya ingin dipukuli. Serigala bermata putih juga terbang dan memarahi Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Apa yang kamu tertawakan? Melihat adikmu saja sudah membuatku marah. Serigala bermata putih melotot padanya dan berkata dengan marah, mengapa kamu tidak meminum pil kehidupan ilahi? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, mengeluarkan pil kehidupan ilahi dan pil laut spiritual, lalu melemparkannya ke mulutnya. Laut Qin Yang rusak dan lengannya yang patah segera mulai pulih. Serigala bermata putih menatap Wang Su dengan pandangan yang sangat tidak bersahabat dan berkata, apakah kamu sudah cukup melampiaskannya? Mendengar nada bicara serigala bermata putih, kelopak mata Wang Zicheng dan yang lainnya tiba-tiba berkedut. Saudara serigala ini tidak semudah diajak bicara seperti Tuan Muda. Wang Su menatap serigala bermata putih, matanya berkilat dingin. Ledakan. Aura mengerikan yang ganas tiba-tiba keluar dari tubuh serigala bermata putih dan langsung menyelimuti Wang Su dan dua orang lainnya. Ketiganya langsung merasakan krisis fatal dalam hati mereka. Cukup. Qin Fei Yang menepuk kepala serigala bermata putih. Aku tidak bilang akan membunuh mereka. Aku hanya ingin menunjukkan kekuatan kita saat ini. Serigala bermata putih mendengus dan menatap ketiga orang itu, dengan kultifasi kalian yang buruk, aku dapat membunuh kalian ribuan kali hanya dengan satu tarikan napas. Berbicara tentang ini, serigala bermata putih berhenti sejenak dan mencibir, jadi, belum lagi bawa Qin si kecil benar, bahkan jika dia salah, kamu hanya bisa menanggungnya. Setelah itu, serigala bermata putih menarik aura ganasnya dan menatap ketiga orang itu dengan tatapan jijik. Melihat ini, Wang Zicheng dan yang lainnya tidak bisa menahan napas lega. Untungnya, saudara Wolf tidak menjadi gila, kalau tidak, siapa yang bisa menghentikannya? Meskipun kata-kata serigala bermata putih sangat kuat dan mendominasi, Wang Su dan dua orang lainnya tidak berani melakukan apapun. Karena aura ganas White Eye Wolf hampir membayangi mereka. Qin Fei yang menatap ketiga orang itu dan menggelengkan kepalanya, seperti yang Yuer katakan, kalian semua mengenalku. Aku sudah sangat sopan kepada kalian, jadi aku juga berharap masalah ini akan berakhir di sini. Wang Su terdiam. Orang tua Wang Yuer saling berpandangan dan juga terdiam. Sebenarnya, alasannya sangat sederhana. Kamu membenciku dan bahkan ingin membunuhku, tetapi itu tidak akan memengaruhiku sama sekali, karena aku bisa mengabaikannya sepenuhnya. Tetapi saya berharap Anda dapat menjalani kehidupan yang lebih bahagia, lebih santai, dan lebih bebas. Kalian semua adalah orang-orang yang paling disayanginya. Jika kalian benar-benar mencintainya, kalian seharusnya lebih memikirkannya. Kata Qin Fei yang... Sayang. Mendengar ini, Ibu Wang Yuer menatap Wang Yuer yang menangis dalam pelukan Gongsun Bei, dan tak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, lupakan saja, lupakan saja. Ya. Ayah Wang Yuer juga mengangguk. Selama bertahun-tahun, mereka tidak menyadari bahwa beberapa pembatasan yang tidak disengaja dan beberapa keputusan yang menganggap diri benar, yang mereka pikir demi kebaikan putri mereka, telah menyebabkan begitu banyak kerugian padanya. Bagaimana mereka dapat mengganti kerugian ini? Putriku, aku minta maaf. Kami tidak pernah memikirkan perasaanmu dan membuatmu begitu menderita. Jangan khawatir, kami tidak akan memaksamu melakukan apapun di masa mendatang. Bahkan jika kau benar-benar bertemu dengan Qin Fei yang... kami tidak akan menghentikanmu. Asalkan kamu gembira dan bahagia. Pasangan itu berjalan di belakang Wang Yuer, mata mereka penuh dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Ayah ibu. Tubuh halus Wang Yuer bergetar, dan dia menoleh untuk melihat mereka berdua. Air matanya semakin tak terkendali. Ratusan tahun. Walau beberapa ratus tahun hanyalah sekejap mata bagi para pembudidaya, baginya, setiap hari terasa seperti setahun. Dan sekarang, semuanya akhirnya berakhir. Kamu telah menderita selama bertahun-tahun. Wanita itu mengangkat tangannya dan merapikan rambut berantakan di dahi Wang Yuer. Tidak-tidak. Wang Yuer menggelengkan kepalanya dan melemparkan dirinya ke pelukan ibunya, menangis tak henti-hentinya. Namun kali ini berbeda. Kali ini, air mata kebahagiaan, air mata kelegaan. Wang Zicheng menatap Wang Su dan berkata sambil tersenyum, Tuan Besar Wang, sudah saatnya Anda mengatakan sesuatu. Bagaimanapun juga, kamu adalah kepala keluarga. Dan kau telah melihat betapa bahagiannya Yuer sekarang. Aku yakin kau tidak ingin melihatnya lagi. Kembalilah ke keadaanmu sebelumnya. Coba kami lihat sikap dan keanggunanmu saat itu. Kami selalu percaya bahwa kamu adalah orang tua yang bijaksana. Barbarian Bull dan yang lainnya juga berbicara. Wang Su memandang semua orang yang hadir. Bukan hanya Wang Zicheng dan yang lainnya, bahkan orang tua Gongsun Bei dan Wang Yuer pun memandang Wang Su dengan penuh semangat. Wang Su, jangan membuat kami memandang rendah dirimu. Si kakek berwajah monyet dan si kakek berhidung bengkok yang tadinya diam, turut angkat bicara pada saat itu. Wang Su menatap mereka berdua, lalu ke semua orang, dan terakhir ke Wang Yuer. Wang Yuer juga menatapnya dengan penuh harap. Wang Su menarik nafas dalam-dalam dan menoleh ke arah Qin Fei Yang. Baiklah, mari kita akhiri masalah ini di sini. Tapi ingat, aku tidak melakukan ini karena aku takut padamu. Aku melakukan ini demi Yu, R. Qin Fei Yang tersenyum. Apakah ini penting? Tentu saja tidak. Selama dendam ini dapat diselesaikan dan Wang Yuer dapat terlahir kembali. Dan, jika kamu ingin menikah, itu tidak akan pernah terjadi kecuali aku meninggal. Setelah mengatakan itu, Wang Su berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Semuanya baik-baik saja sekarang. Mengapa kamu masih menghentikan mereka? Jika kau menginginkanku, kita harus segera memilih hari yang baik dan melangsungkan pernikahan mereka. Mungkin sebelum kita pergi, kita bahkan bisa melahirkan seorang anak laki-laki yang gemuk untukmu. Serigala bermata putih merasa tidak senang. Apa yang kamu teriakan? Qin Fei Yang diam-diam melotot ke arahnya. Serigala bermata putih berkata dengan heran, Bukankah kau bilang ingin melamarku? Qin Fei Yang terdiam. Gongsun Bey tertawa diam-diam. Saudara Serigala, kamu tidak mengerti ini. Apa? Serigala bermata putih merasa bingung. Lamaran pernikahan itu hanyalah sumbu yang digunakan untuk menyulut kemarahan Wang Su dan yang lainnya. Gongsun Bey mentransmisikan suaranya. Sekering. Serigala bermata putih tercengang. Itu benar. Wang Su dan yang lainnya membenci Qin Fei Yang sejak awal. Bagaimana reaksi mereka jika Qin Fei Yang tiba-tiba melamar Yu, Er? Mereka pasti akan sangat marah. Jika mereka marah, mereka secara alami akan kehilangan kendali dan menyerang Qin Fei Yang. Dan inilah tujuan Qin Fei Yang. Dia ingin memanfaatkan ini untuk membuat emosi batin Yu Er meledak sepenuhnya. Lagipula, Yu Er selalu sangat mencintai Qin Fei Yang. Melihat Qin Fei Yang dipukuli seperti ini, dia pasti tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, menggunakan penghancuran diri untuk mengancam Wang Su dan dua orang lainnya. Mari kita bicarakan tentang Wang Su dan dua orang lainnya. Apa yang paling mereka pedulikan? Tentu saja, itu kamu. Bisakah mereka bersikap acu-ta'acu saat melihatmu menghancurkan diri sendiri? Tentu saja tidak. Mereka akan berhenti dan membujuknya. Pada saat ini, Yu Er juga akan mengatakan apa yang selama ini dia sembunyikan di dalam hatinya. Pada akhirnya, ketika kita semua berusaha membantu membujuk mereka, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak merenungkan diri mereka sendiri. Mengapa mereka sampai pada titik ini hari ini? Asalkan mereka merenung, mereka secara alami akan mampu menemukan akar permasalahannya dan menyadari kerugian yang telah mereka sebabkan kepada Anda selama bertahun-tahun. Maka, dendam ini bisa diselesaikan. Gongsun Bei menjelaskan secara diam-diam. Jadi begitu. Serigala bermata putih tiba-tiba mengerti dan bertanya dengan curiga, tunggu, mengapa kamu mengatakan hal itu bisa diselesaikan? Tentu saja, ini tergantung pada Wang Su dan dua orang lainnya. Jika mereka motot ingin melakukan apa yang mereka mau dan membencikin Fei yang sampai akhir, tentu saja masalah ini tidak bisa diselesaikan. Untungnya, mereka bertiga tidak dibutakan oleh kebencian dan membiarkan semua ini berakhir. Gongsun Bei tersenyum lega. Hal ini bukan saja menjadi simpul dalam hati Wang Yuer tetapi juga dalam hatinya. Dia selalu menganggap Wang Yuer sebagai adik perempuannya. Melihat Wang Yuer semakin tertekan, tentu saja dia merasa tidak nyaman di hatinya. Sekarang Wang Yuer sudah bebas, tentu saja dia merasa lega. 2802. Debu sudah mengendap. Serigala bermata putih mengerutkan bibirnya dan berkata, debu macam apa yang mengendap? Hanya ketika mereka menikah, masalah itu baru bisa diselesaikan. Pernikahan. Gongsun Bei memandang Qin Fei yang dan Wang Yuer. Jika mereka benar-benar bisa menikah, itu akan menjadi akhir yang sempurna. Namun, bahkan jika Wang Su setuju, Qin Fei yang mungkin tidak akan memiliki ide ini. Meskipun Qin Fei yang telah mencoba menerima Yu, R saat itu dan mungkin memiliki beberapa perasaan terhadapnya di dalam hatinya, ratusan tahun telah berlalu. Ratusan tahun sudah cukup bagi Qin Fei yang untuk melupakan sedikit perasaan ini. Seperti yang diharapkan, sikap Qin Fei yang saat ini terhadap Yu, R seharusnya hanya sebagai seorang teman sejati. Jadi hampir mustahil bagi mereka untuk menikah. Dia hanya berharap Yu, R tidak menganggap serius lamaran Qin Fei yang. Memikirkan hal ini, Gongsun Bei entah kenapa merasa khawatir lagi. Jika Yu, R menanggapinya dengan serius, bukankah Qin Fei yang akan berada dalam dilema? Jika Qin Fei yang menolak, bukankah itu akan menyakiti Yu, R lagi? Setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa masalah ini tampaknya menjadi rumit lagi. Wang Zicheng dan yang lainnya memperhatikan ekspresi Gongsun Bei saat ini dan bertanya dengan curiga, apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu nampaknya gelisah. Gongsun Bei mendesah pelan dan diam-diam mengungkapkan kekhawatirannya. Jangan katakan itu. Kemungkinan itu memang ada. Wang Zicheng dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketika mendengar ini. Pada saat yang sama, orang tua Wang Yuer juga memandang Wang Yuer dengan khawatir. Namun masalah yang mereka khawatirkan berbeda dengan masalah yang dikhawatirkan Gongsun Bei dan lainnya. Mereka khawatir dengan sikap Wang Su. Wang Su secara langsung mengatakan bahwa keduanya tidak diizinkan menikah kecuali dia meninggal. Ini tentu saja membuyarkan pikiran Wang Yuer. Tentu saja mereka mengenal putri mereka. Dia memiliki perasaan lemah terhadap Qin Fei Yang dan bahkan dapat digambarkan sebagai tergila-gila. Sekarang setelah Wang Su mengatakan hal ini, mereka khawatir putri mereka akan bersikap terlalu keras dan melakukan sesuatu yang bodoh. Sebenarnya, sebagai orang tua, mereka tidak bermaksud untuk keberatan sekarang. Asalkan putrinya menyukainya. Tetapi menghadapi Wang Su, mereka tidak punya pilihan. Wang Yuer menatap kedua orang tuanya dan tersenyum. Ibu, ayah, kalian tidak perlu khawatir. Hem. Pasangan itu tercengang. Saat ini, senyum di wajah putrinya secara saat dia masih muda. Jelas sekali. Putrinya telah melepaskan simpul di hatinya dan mendapatkan kehidupan baru. Tapi itu tidak benar. Mendengar perkataan Wang Su, bukankah seharusnya putrinya berkecil hati dan sedih? Mengapa sepertinya dia tidak peduli sama sekali? Wang Yuer tersenyum pada pasangan itu lalu menatap Qin Fei Yang. Senyum di wajahnya seperti angin musim semi. Seluruh tubuhnya bersinar dan pesonanya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Inilah Wang Yu, R yang sebenarnya. Yang satu sangat cantik, sedangkan yang satu lagi seorang penyihir. Namun, Qin Fei Yang tidak memiliki pikiran jahat dalam hatinya. Memang, seperti yang dipikirkan Gongsun Bei, setelah ratusan tahun, dia sekarang hanya berteman dengan Wang Yuer. Wang Yuer tiba-tiba berkata, Apakah menurutmu aku akan mengganggumu? Aduh! Qin Fei Yang tercengang. Bukankah ini terlalu langsung? Jika aku menanggapi serius perkataanmu, dan kakekku tidak keberatan, apakah kau benar-benar akan menikah denganku? Wang Yuer bertanya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum kecut, kau menanyakan sesuatu yang akan membunuhmu. Wang Yuer tak kuasa menahan tawa saat itu. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, Baiklah, aku akan mengganti pertanyaan yang lebih mudah dijawab. Apakah kamu pernah menyukaiku sebelumnya? Qin Fei Yang merenung sejenak lalu mengangguk, Ia tidak ingin mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Meskipun pada awalnya dia tersentuh oleh Wang Yuer, seiring berjalannya waktu, dia mulai menaruh perasaan terhadap Wang Yuer di dalam hatinya. Lagi pula, cinta tumbuh seiring waktu. Di samping itu. Di hadapan wanita sebaik itu, batu keras sekalipun akan tergeser. Apakah benar ada? Wang Yuer bertanya. Ia. Qin Fei Yang mengangguk. Cukup, mari kita berteman baik di masa depan. Wang Yuer tersenyum. Oke. Senyum juga muncul di wajah Qin Fei Yang. Mungkin di mata serigala bermata putih, akhir ini tidak baik, tetapi menurutnya, tidak ada yang lebih baik. Karena entah itu Wang Yuer atau dirinya sendiri, mereka dapat terbebas sepenuhnya dari kesengsaraan cinta ini. Gongsun Bei menatap Qin Fei Yang dan bertanya sambil tersenyum, kalau begitu, ayo pergi. Oke. Qin Fei Yang mengangguk, menatap Wang Yuer dan berkata sambil tersenyum, kita bertemu di rumah Long Feng malam ini. Apakah kamu punya waktu? Wang Yuer berkata, jika Anda mengundang saya, saya pasti akan pergi. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, baiklah, saya secara resmi mengundang Anda. Kita bicarakan malam ini saja. Lagipula, aku orang yang sibuk sekarang. Tergantung apakah aku punya waktu atau tidak. Wang Yuer berkata dengan nada main-main. Qin Fei Yang tidak dapat menahan tawa, mengangguk kepada orang tua Wang Yuer sambil tersenyum, lalu berbalik untuk pergi. Gong Sun Bei dan yang lainnya saling berpandangan lalu berbalik untuk mengikuti dengan senyum di wajah mereka. Melihat hilangnya sosok-sosok kelompok itu, orang tua Wang Yuer menghela nafas sejenak. Kemudian, keduanya memandang Wang Yuer dan bertanya, Putriku, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Setelah kejadian ini, aku sudah memikirkannya matang-matang. Perasaan tidak bisa dipaksakan. Meskipun aku menyukainya, dia tidak menyukaiku. Jika kita memaksakan diri untuk bersama, kita berdua akan terluka pada akhirnya. Kalau begitu, kenapa harus dipaksakan? Lebih baik membuka diri dan memberkatinya untuk menemukan kebahagiaannya yang sejati. Kata Wang Yuer. Mendengar hal itu, hati pasangan itu yang tadinya berdebar-debar akhirnya tenang. Wang Yuer menatap ke langit dan berkata, Ayah, Ibu, aku ingin jalan-jalan. Kemana? Pasangan itu tercengang. Selama ini, aku menutup diri dan tidak melihat dunia luar. Sekarang setelah simpul di hatiku terlepas, aku ingin keluar dan melihatnya. Kemana? Saya pun tidak tahu. Kemanapun aku pergi, aku akan pergi. Wang Yuer tertawa. Senang rasanya pergi jalan-jalan. Namun, kamu tidak bisa tinggal di luar terlalu lama. Lagipula, kamu sekarang adalah kepala balai penegakan hukum dan memiliki tanggung jawab yang berat. Pasangan itu berkata, Kepala balai penegakan hukum. Wang Yuer berbisik dan tertawa. Setelah aku pergi, kamu bisa mencari saudara Gongsun dan memintanya untuk memilih kepala balai yang lain. Apa? Pilih yang lain. Apa maksudmu? Pasangan itu bingung. Tidak mudah untuk bebas. Tentu saja, saya harus membiarkan diri saya relax sepenuhnya. Kita akan membicarakannya nanti. Status dan kekuasaan bukanlah apa yang aku cari. Wang Yuer tersenyum tipis. Pasangan itu saling memandang dan mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, asal kamu bahagia. Kembali ke Kinfei Yang. Setelah meninggalkan Calming Lake, ia menemukan tempat untuk membersihkan noda darah di tubuhnya dan mengenakan pakaian bersih. Ia merasa segar kembali. Gongsun Bei menatap Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih. Terima kasih. Kinfei Yang sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, Terima kasih untuk apa. Terima kasih telah membantu Suster Yuer melepaskan simpul di hatinya. Kata Gongsun Bei. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Hal ini terjadi karena aku. Jika ada yang harus berterima kasih, akulah yang harus berterima kasih padamu. Terima kasih telah merawatnya selama ini. Saya menganggapnya sebagai saudara perempuan saya. Sudah menjadi kewajiban saya untuk merawatnya. Gongsun Bei menggelengkan kepalanya. Bisakah kalian tidak bersikap sopan? Dia bukan orang luar. Wang Zicheng terdiam. Haha. Kinfei Yang dan Gongsun Bei saling berpandangan dan tidak bisa menahan tawa. Setelah berjalan-jalan sebentar, Kinfei Yang tiba-tiba bertanya, Bagaimana keadaan Pei Yi sekarang? Dia. Cukup bagus. Dan selama bertahun-tahun ini, dengan kemampuannya sendiri, dia telah mengelola suku Piton Ilahi dengan baik. Tidak termasuk suku Harimau Langit, suku Ular Sanca Dewa saat ini sudah menjadi suku terkuat di benua yang terlupakan. Kata Gongsun Bei. Semuanya sesuai harapan saya. Kinfei Yang tersenyum. Dia selalu mengagumi Pei Yi dan menduga orang ini pasti memiliki prestasi luar biasa. Adapun suku Harimau Langit, tak perlu dijelaskan lagi. Yanwei dulunya adalah bawahannya, dan karena itu, status suku Harimau Langit meningkat. Tidak peduli seberapa kuat suku lain, mereka tidak akan berani bersikap lancang di depan suku Harimau Langit. Sejujurnya, aku ingin menculik anak ini ke menara utama sekarang. Jika dia bergabung, saya yakin menara utama pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan. Gongsun Bei tersenyum. Itu seharusnya tidak mungkin. Bagaimanapun juga, suku Piton Ilahi adalah rumahnya. Kata Kinfei Yang. Itulah yang sedang kupikirkan. Tetapi cepat atau lambat, kita harus mencari waktu untuk berbicara dengannya. Kata Gongsun Bei. Kinfei Yang merenung sejenak dan bertanya, mengapa kita tidak pergi menemuinya sekarang? Sekarang, Gongsun Bei tertegun. Meskipun aku mengenal banyak orang di benua yang terlupakan, hanya sedikit yang meninggalkan kesan terdalam. Pei Yi adalah salah satunya. Jarang sekali aku kembali. Aku harus pergi menemui teman lama ini. Kinfei Yang tersenyum. Baik-baik saja maka. Gongsun Bei membuka gerbang teleportasi dan sekelompok orang masuk. Momen berikutnya. Mereka turun di atas pegunungan. Di pegunungan. Pohon-pohon tua mengjulang tinggi ke langit, dan binatang buas berkeliaran dengan liar. Ada sebuah kota besar di depan yang memancarkan Aura Kuno. Itu adalah suku Piton Ilahi. Orang tua berwajah monyet itu berkata, jika kau tidak ingin membuat keributan, biarkan Wang Zicheng pergi dan bawa Pei Yi ke sini. Kenapa aku? Aku bukan pesuruh. Wang Zicheng tidak senang. Kau keberatan kalau aku hanya akan menangkap Pei Yi. Orang tua berwajah monyet itu tertegun. Tentu saja. Viper ada di sini dan begitu juga Barbarian Bull. Kenapa kau tidak membiarkan mereka pergi? Orang tua, menurutmu aku mudah diganggu. Wang Zicheng berkata dengan marah. Orang tua berwajah monyet itu terdiam. Menelepon seseorang berarti menindas saya. Logika apa ini? Kamu punya banyak pendapat. Sepertinya aku sudah lama tidak memberimu pelajaran. Kau ingin sekali dipukuli. Serigala bermata putih itu maju dan menamparnya dengan cakarnya. Tidak ada ketegangan. Wang Zicheng meratap dan terbang menuju suku piton ilahi seperti bintang jatuh. Ketika Big Barbarian Bull dan yang lainnya melihat kejadian ini, mereka semua memasang wajah penuh kegembiraan. Kenapa kau tidak lihat saja siapa yang ada di sini? Beraninya kau bersikap begitu sombong. Kamu hanya meminta-minta. Huff. Kau hanya mengandalkan fakta bahwa kau lebih kuat dariku. Tunggu saja. Begitu aku menyusulmu dan melampauimu, aku akan memberimu pelajaran. Wang Zicheng bergumam pelan, wajahnya penuh ketidaksenangan. 2803 Suara mendesing. Segera. Wang Zicheng terbang keluar dari suku piton ilahi bersama seorang pemuda. Pria itu tampan dan tampak berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Ia mengenakan jubah putih dan tubuhnya tinggi dan tegap, memancarkan aura elegan. Itu benar. Dia adalah Pei Yi. Beberapa ratus tahun telah berlalu. Auranya bahkan lebih menonjol. Dimanapun dia berada, dia adalah bintang yang paling terang. Tapi saat ini, Pei Yi menatap Wang Zicheng dengan sedikit keraguan dan bertanya, siapa yang akan kamu temui? Mengapa kamu bersikap begitu misterius? Kau akan segera tahu. Wang Zicheng kemudian menunjuk ke gunung di depan dan berkata, lihat, mereka semua ada di sana. Pei Yi mendongak dan melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya berdiri di tepi tebing. Namun, pada saat ini, Qin Fei Yang berbalik dan hanya bisa melihat punggung mereka. Di samping itu, dia telah sepenuhnya menyembunyikan auranya. Serigala bermata putih itu tidak terlihat dimanapun. Dimana dia bersembunyi. Hah! Menatap Gongsun Bei, lelaki tua berwajah monyet, lelaki tua berhidung bengkok, dan banteng, mata Pei Yi penuh dengan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Petinggi pagoda utama benar-benar datang ke suku Piton Ilahi. Pei Yi buru-buru terbang dan mendarat di depan Gongsun Bei. Dia melihat ke belakang Qin Fei Yang dan merasa agak familiar. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan buru-buru menatap Gongsun Bei dan bertanya, Saudara Gongsun, apakah sesuatu yang besar terjadi? Sesuatu yang besar. Gongsun Bei tertegun. Kalau tidak, mengapa kalian semua datang ke suku Piton Ilahi dan bersikap begitu misterius? Kata Pei Yi. Gongsun Bei tersenyum diam-diam dan menganggup dengan ekspresi yang sangat serius. Memang ada sesuatu yang besar. Jantung Pei Yi berdebar kencang dan dia bertanya dengan suara berat, Ada apa? Seseorang ingin menemuimu. Orang ini tidak bisa dianggap remeh dan tampaknya punya permusuhan dengan Anda. Kata Gongsun Bei. Barbarian Bull dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika mereka melihat Gongsun Bei berbicara seolah-olah dia mengatakan kebenaran. Lihat aku. Pei Yi sedikit tertegun dan bertanya, Siapa? Dia. Gongsun Bei menunjuk ke arah Qin Fei Yang. Pei Yi menatap Qin Fei Yang sekali lagi, hanya untuk menyadari bahwa dia tampak agak familiar. Saudara Pei, akulah yang datang ke sini untuk menimbulkan masalah bagimu. Qin Fei Yang terkekeh dan berbalik perlahan untuk melihat Pei Yi. Aduh. Menatap wajah Qin Fei Yang, Pei Yi tercengang. Bocah, ambillah ini. Itu juga terjadi pada saat ini. Serigala bermata putih itu berteriak dingin dan melompat keluar dari semak-semak di lereng gunung. Ia mengayunkan cakarnya ke arah Pei Yi. Pei Yi dengan panik menoleh ke arahnya, hanya untuk mendapati dirinya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Jika dia ingat dengan benar, mereka sepertinya adalah Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih. Tapi bukankah mereka sudah pergi ke alam kuno sejak lama? Meskipun Serigala bermata putih tampak mengancam, dia tiba-tiba mengerem saat berada di dekat Pei Yi dan melingkarkan lengannya di leher Pei Yi. Dia terkekeh dan berkata, Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Ini. Kalian. Pei Yi melirik Serigala bermata putih lalu menatap Qin Fei Yang yang berdiri di seberangnya. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Mengapa kalian semua bereaksi seperti ini saat melihat kami? Aku tahu kamu sangat merindukan kami, tapi tidak bisakah kamu tenang? Serigala bermata putih tidak berdaya. Ini bukan masalah ketenangan. Kalian muncul terlalu tiba-tiba. Setidaknya beritahu kami sebelumnya. Pei Yi tersenyum pahit dan menatap Gongsun Bei dan yang lainnya. Dia berkata tanpa daya, dan kalian, kalian benar-benar bekerja sama untuk menakut nakutiku. Bagaimana dia bisa tetap tenang ketika dia tiba-tiba melihat teman-teman lamanya yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui berdiri di depannya? Haha. Gongsun Bei dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Bagaimana itu? Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Pei Yi menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, berkatmu, semuanya baik-baik saja. Apa hubungannya denganku? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tentu saja itu ada hubungannya denganku. Kami berteman. Oleh karena itu, Saudara Gongsun, sebagai kepala master menara, tentu saja akan memberikan perhatian khusus kepada suku piton ilahi. Pei Yi tersenyum. Jangan katakan itu. Jika orang luar mendengar ini, mereka akan berpikir bahwa aku memberikan perlakuan khusus. Gongsun Bei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Haha. Pei Yi tertawa dan menatap Qin Fei Yang. Dia bertanya, Mengapa kamu kembali? Setelah sekian tahun, aku merindukan kalian semua, jadi aku kembali untuk berkunjung. Qin Fei Yang tersenyum. Kembali berkunjung. Pei Yi sedikit terkejut. Dia menatap Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih dan bertanya, Dengan kata lain, Kalian masih akan pergi. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Baiklah. Bagi tokoh besar sepertimu, Qin besar dan benua yang terlupakan tidaklah cukup besar bagimu. Pei Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu mengolok-olok kami. Apa yang penting? Kami hanya orang biasa. Saya iri padamu. Kamu riang dan tanpa beban. Saat senggang, Anda bahkan bisa berkumpul dengan teman-teman lama untuk minum teh dan mengobrol. Seberapa hebat itu? Kata Qin Fei Yang. Tidak ada yang perlu diirikan. Karena begitulah hidup. Jika kamu iri pada orang lain, orang lain juga akan iri padamu. Di samping itu, situasi dan tujuan kita berbeda. Tentu saja, jalan yang kita tempuh juga berbeda. Pei Yi tersenyum. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Apakah kalian berdua menarik? Tidak mudah bagi kalian untuk bersama. Mengapa kalian membicarakan prinsip-prinsip yang tidak dapat dipahami seperti itu? Serigala bermata putih melotot ke arah mereka berdua. Haha. Qin Fei Yang dan Gongsun Bey saling memandang dan tertawa. Pei Yi bertanya, Bagaimana? Bagaimana kalau kita jalan-jalan di sekitar suku itu? Lupakan saja, aku tidak ingin membuat keributan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku masih ingin berbicara denganmu dan minum-minum. Kata Pei Yi. Kita akan berkumpul di rumah Long Feng malam ini. Kalau begitu, mari kita minum-minum. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Jadi kamu sudah membuat rencana? Pei Yi mengangguk tanda mengerti. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, itulah sebabnya aku datang khusus untuk mengundangmu. Aku ingin tahu apakah saudara Pei bersedia memberiku kehormatan itu. Dasar bajingan. Pei Yi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Bahkan jika tidak, dia tetap akan berinisiatif mengunjungi Qin Fei Yang ketika dia tahu bahwa Qin Fei Yang akan berada di rumah Long Feng malam ini. Ini karena dia selalu memperlakukan Qin Fei Yang sebagai teman sejati, seseorang yang tidak memiliki hubungan menguntungkan apapun dengannya. Teman seperti ini adalah yang paling murni. Baiklah kalau begitu, kami akan pergi ke tempat lain dan menunggumu di rumah Long Feng malam ini. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Oke. Pei Yi mengangguk. Juga. Qin Fei Yang berkata lagi. Teruskan. Pei Yi tersenyum. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan meridian kristal dan meridian roh muncul. Apa ini? Pei Yi terkejut. Ini adalah meridian kristal dan meridian roh. Ini akan sangat membantu kultifasimu. Anggap saja sebagai tanda terima kasih antar teman. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Pikiran. Pei Yi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin aku keberatan dengan apa yang kau berikan padaku? Namun. Meskipun aku tidak tahu apa fungsi meridian kristal dan meridian roh, sekilas aku dapat mengetahui bahwa itu bukan benda biasa. Aku benar-benar sedikit. Sebelum Pei Yi sempat menyelesaikan kalimatnya, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, karena kita berteman, jangan bersikap sopan padaku. Lagi pula, aku sudah memberimu 10 meridian kristal dan meridian spiritual. Karena kamu sudah mengatakannya, jika aku masih menolak, aku akan terlihat terlalu sok. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Pei Yi mengangguk. Masih ada lagi. Qin Fei Yang mengeluarkan artefak dewa legendaris dan seni dewa tertinggi. Dia tersenyum dan berkata, ini untukmu juga. Ini. Pei Yi menatap seni ilahi dan artefak ilahi itu dan berkata, aku sedikit tersanjung bahwa kamu memberiku hadiah-hadiah ini segera setelah kamu kembali. Cukup. Jangan seperti gadis. Ini adalah artefak dewa legendaris dan artefak dewa tertinggi. Ini lebih dari cukup untuk menjadi harta karun paling berharga dari suku ular piton dewa. Kata Serigala bermata putih. Baiklah, baiklah. Pei Yi menganggup dan mengambil artefak dewa dan seni dewa. Dia berkata sambil tersenyum, aku tidak akan mengucapkan kata-kata terima kasih. Aku akan mengingatnya. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, juga, saat aku pergi, aku akan meninggalkan semua pil yang dapat membuka pintu potensi. Saat waktunya tiba, kau dapat pergi ke kekaisaran Qin besar dan mendapatkannya dari ayahku. Kalau begitu, saya pasti tidak akan berdiri dalam upacara. Pei Yi tersenyum. Pintu potensi Pei Yi tidak terbuka sepenuhnya karena Qin Fei yang tidak dapat membuka beberapa halaman terakhir sutra pil saat itu. Baiklah, mari kita bertemu lagi malam ini. Kata Qin Fei yang. Oke. Pei Yi menganggup. Gongsun Bei menatap Qin Fei yang dan bertanya, lalu kemana kita akan pergi selanjutnya. Ayo kita ke kota, tapi jangan terlalu mencolok dan jangan membuat sensasi. Kata Qin Fei yang. Gongsun Bei tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita semua mengubah penampilan kita. Ayo pergi. Tiba-tiba, semua orang mengeluarkan pil ilusi itu. Termasuk lelaki tua berwajah monyet dan lelaki tua berhidung bengkok. Setelah mengubah penampilan mereka, kelompok itu membuka portal dan menuju ke kota ilahi. Kota ilahi merupakan kota terbesar di kerajaan ilahi pusat. Misalnya, pavilion perdagangan dan rumah naga Phoenix semuanya terletak di kota ilahi. Setelah Qin Fei yang dan yang lainnya pergi, Pei Yi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka orang itu akan kembali. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap urat kristal dan urat roh yang mengambang di kehampaan, matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Kemudian, dia menatap artefak dewa legendaris itu lagi. Legendaris. Apakah itu sangat kuat? Ia penasaran dan meneteskan darah ke benda itu untuk mengklaim kepemilikannya. Kemudian, ia meraihnya di tangannya dan mencoba mengayunkannya ke gunung dan sungai di depannya. Ledakan. Retakan. Gunung-gunung dan sungai-sungai di depannya segera runtuh dan tenggelam. Itu seperti pemandangan kiamat. Ini. Pei Yi sangat terkejut melihat pemandangan itu. Ini sungguh mengerikan. Kekuatannya sudah ada bahkan sebelum ia terbangun. Jika ia terbangun, bukankah ia akan menghancurkan dunia? Patriark, apa yang terjadi? Keributan itu juga membuat warga suku ular sanca dewa khawatir. Sekelompok orang terbang keluar, mengira itu adalah musuh yang kuat, tetapi ketika mereka melihat bahwa hanya Pei Yi yang ada di sana, mereka semua bingung. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pei Yi buru-buru melambaikan tangannya, menatap artefak dewa di tangannya, dan bergumam, ini benar-benar hadiah yang besar. Sejujurnya. Meskipun dia telah mengenal Kinfei Yang selama bertahun-tahun, dia tidak pernah benar-benar membantu Kinfei Yang dengan cara apapun. Dengan kata lain, hubungan antara mereka berdua sangat biasa saja. Kalau orang lain, mereka hanya bisa dianggap sebagai teman biasa saja paling-paling. Namun, Kinfei Yang pertama-tama memberinya pil untuk membuka pintu potensi, dan sekarang dia memberinya artefak ilahi ini. Persahabatan mereka benar-benar lebih tinggi dari langit dan lebih tebal dari bumi. Jarang sekali saya punya sahabat dekat seperti dia dalam hidup saya. Persahabatan ini harus dihargai. 2.804 Meskipun kota suci telah sedikit berubah selama bertahun-tahun, mereka masih dapat menemukan bayangan yang familiar di beberapa tempat. Kinfei Yang dan rombongannya seperti orang biasa, mereka berjalan di jalanan kota dewa dan mengamati sekeliling mereka. Jangan katakan itu. Meskipun kami telah berada di kerajaan ilahi pusat selama bertahun-tahun dan telah mengunjungi kota ilahi berkali-kali, kami selalu datang dan pergi terburu-buru. Inilah kali pertama kami mengamati kota suci dengan begitu cermat. Benar-benar pemandangan yang berbeda. Si banteng tersenyum. Setiap tempat memiliki pemandangan yang berbeda, tetapi kita tidak memperhatikannya. Kinfei Yang tersenyum tipis. Terlalu banyak hal yang harus dilakukan dalam hidup. Siapa yang punya waktu untuk memperhatikan hal-hal ini? Orang tua berwajah monyet itu menggelengkan kepalanya. Tetapi begitulah keadaan di dunia. Kadang-kadang, secara tidak sengaja saya dapat memahami sesuatu darinya. Kinfei Yang tersenyum. Lelaki tua berwajah monyet itu tercengang dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya kondisi pikiran kita memang berbeda. Itu karena Anda belum mencapai level itu. Ketika Anda memasuki keadaan sembilan surga atau bahkan keadaan abadi di masa mendatang, Anda akan menemukan bahwa beberapa hal berada di tempat yang paling biasa. Kata Kinfei Yang. Kita. Kelompok itu tersenyum pahit. Belum lagi keadaan sembilan surga atau keadaan abadi, mereka bahkan tidak berani memikirkan tentang keadaan sembilan surga atau keadaan abadi. Percayalah, dengan spirit fein dan crystal fein, cepat atau lambat kau akan mencapai level itu. Kata Kinfei Yang. Lelaki tua berhidung bengkok itu tersenyum. Baiklah, kalau begitu kita akan menantikan hari itu. Waktu berlalu dengan cepat. Matahari berangsur-angsur terbenam. Lentera merah di kedua sisi jalan menyala. Kota suci tampak lebih hidup di malam hari. Serigala bermata putih berkata, kita harus pergi ke pavilion naga phoenix. Kinfei Yang menatap langit. Malam telah tiba. Dia tersenyum. Ayo pergi. Aku tak sabar melihat reaksi si gendut saat ia melihat kita. Serigala bermata putih tersenyum. Dia. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, aku yakin begitu dia melihat kita, dia pasti akan mengeluh kepada kita dengan air mata dan ingus. Kemudian, ketika kita bersimpati padanya, dia akan meminta hadiah kepada kita. Haha. Kau benar-benar mengenalnya dengan baik. Gongsun Beida tertawa. Kinfei Yang berkata, kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti. Setengah jam kemudian, sebuah restoran mewah muncul di hadapan Kinfei Yang dan Kinfei Yang. Itu adalah pavilion Longfeng. Pada saat ini, ada banyak orang mengelilingi rumah Longfeng. Di antara orang-orang itu, tidak kekurangan anak muda yang berprestasi. Semua orang menatap pintu pavilion Longfeng yang tertutup rapat, wajah mereka dipenuhi kecurigaan. Apa yang terjadi hari ini? Pavilion Longfeng benar-benar menutup pintunya dan menolak tamu. Kamu tidak tahu. Siang harinya, pengurus restoran mengumumkan bahwa restoran Longfeng telah dipesan untuk malam ini dan tidak seorang pun diizinkan masuk. Disimpan. Siapa yang begitu kaya, Anda dapat memesan seluruh pavilion Longfeng. Kalau begitu, saya tidak tahu. Saya mendengar bahwa ini diinstruksikan secara pribadi oleh senior Ye. Kamu Su. Ya. Tidak mungkin, Ye Su secara pribadi menginstruksikan. Bukankah itu berarti bahwa bahkan Ye Su harus menghormati orang yang memesan pavilion Longfeng? Bukankah begitu? Tetapi kami tidak berhasil menemukan identitas orang ini. Semua orang berdiskusi. Berderak. Tiba-tiba. Pintu yang tertutup rapat terbuka. Dua pelayan keluar dan berdiri di kedua sisi pintu. Saudara-saudara, tahukah kalian siapa yang memesan seluruh tempat ini? Salah seorang pemuda berpakaian mewah segera berlari mendekat, menatap kedua pelayan itu, dan bertanya dengan ragu. Kami juga tidak tahu, jadi jangan tanya. Lagi pula, aku harus merepotkan semua orang agar tidak mengepung tempat ini. Sikap kedua pelayan itu tidak buruk, mereka tersenyum hangat. Begitu misterius. Semua orang bahkan semakin penasaran. Baiklah, jangan halangi jalan. Cepat minggir untuk tuan muda ini. Tiba-tiba. Di belakang kerumunan, terdengar teriakan keras. Semua orang menoleh dan melihat seorang fatso yang tingginya 1,7 meter, mengenakan jubah ungu dan memiliki perut buncit, berjalan mendekat dengan kepala tegak dan dadanya membusung. Si gendut ini kelihatannya berusia sekitar 20 tahun, tetapi wajahnya penuh kesombongan. Lebih-lebih lagi. Meskipun dia terlihat sedikit sombong dan mendominasi, aura yang dipancarkannya sangat kuat. Seorang ahli perang bintang 5. Situ Fei Yang. Ketika semua orang melihat fatso, ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka buru-buru mundur ke samping. Di samping fatso, ada seorang pria dan seorang wanita. Pria dan wanita ini adalah Lu Xiao Fei dan Lu Xiao Jia. Di belakang mereka bertiga, ada sepuluh penjaga. Mereka semua mengenakan baju besi hitam dingin dan wajah mereka tanpa ekspresi. Mereka tampak sangat dingin. Kultivasi mereka bahkan lebih kuat, dan mereka semua adalah kaisar perang bintang 9. Titik. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan yang lainnya juga berjalan ke belakang kerumunan dan segera menatap Lu Xiao Fei dan yang lainnya. Bukankah itu Xiao Fei dan Xiao Jia? Serigala bermata putih bergumam. Qin Fei Yang menatap Lu Xiao Fei dan adiknya, lalu menatap si gendut dan berkata, dilihat dari penampilannya, si gendut kecil itu adalah si Tu Fei Yang. Sial, lihatlah ekspresinya yang sombong. Dia persis seperti ayahnya. Serigala bermata putih terdiam. Qin Fei Yang tertawa, tidak hanya kepribadian mereka sama, sosok mereka juga mirip. Inilah yang kau sebut anak kandung. Saya hanya berharap ketika mereka punya anak perempuan di masa depan, dia tidak akan terlihat seperti si gendut. Kalau tidak, bagaimana dia akan menikah di masa depan? Serigala bermata putih tertawa sinis. Apakah ada orang yang berbicara seperti Anda? Qin Fei Yang terdiam. Tetapi sekali lagi, Fatso pasti telah mengumpulkan karma baik di kehidupan sebelumnya sehingga mendapatkan istri yang cakep dan cantik seperti Lian. Titik. Bukankah sudah kukatakan? Rumah Long Feng ini sudah dipesan untuk malam ini. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Melihat monyet. Situ Fei Yang berjalan melewati kerumunan dan perlahan berbalik untuk melihat orang-orang di sekitarnya sambil berteriak. Sialan, gendut, apakah kami menghalangimu dengan berdiri di sini? Seorang pria muda berpakaian rapi berkata dengan marah. Tentu saja kau menghalangi Tuan Muda ini karena kau akan mempengaruhi suasana hatinya. Situ Fei Yang berkata dengan arogan. Suasana hati. Bisakah kamu masuk? Melihat ekspresinya yang penuh kepuasan diri, banyak orang yang tidak kuasa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan jijik. Apakah kalian semua bodoh? Jika aku tidak bisa masuk, mengapa Tuan Muda ini datang ke rumah Long Feng? Wajah Situ Fei Yang penuh dengan penghinaan. Apa? Kamu bisa masuk? Jadi, kamu yang memesan seluruh tempat itu. Semua orang tercengang. Aku. Situ Fei Yang tertegun dan menggelengkan kepalanya, meskipun Tuan Muda ini sangat akrab dengan Pak Tuaye, saya tidak memiliki kemampuan untuk memesan seluruh rumah Long Feng. Lalu kenapa kamu bilang, kentut? Semua orang langsung memutar mata mereka. Sialan. Meskipun Tuan Muda ini tidak bisa memesan seluruh tempat, Tuan Muda ini tetap salah satu VIP yang diundang. Bagaimana dengan kalian? Kalian hanya bisa berdiri di luar dan menatap. Jadi, kalian tidak selevel dengan Tuan Muda ini. Situ Fei Yang mengangkat kepala dan hidungnya ke langit. Postur itu benar-benar diukir dari cetakan yang sama dengan si gendut. Dia memang sedikit arogan dan mendominasi. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Itulah kepribadiannya. Namun, dia orang yang baik. Dia juga sangat menghormati kami, orang tua. Orang tua berwajah monyet itu tersenyum. Tidak apa-apa asal dia bukan seorang playboy. Kin Fei Yang tersenyum. Beranikah dia? Kau tidak tahu, Lian ini sangat ganas, bahkan lebih menakutkan daripada harimau betina. Kata Wang Zicheng. Tidak mungkin, kan? Kin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan. Dalam ingatan mereka, Lian adalah seorang wanita muda yang terdidik dan santun. Mengapa tidak? Saya ingat beberapa tahun yang lalu, situ Fei Yang pergi ke rumah bordil dan bermain-main dengan sekelompok teman yang tidak baik. Lian mengetahuinya. Setelah Lian mengetahui hal itu, dia segera mengirim seseorang untuk menangkapnya. Kemudian, anak ini begitu menderita sehingga dia langsung dipukuli dan harus terbaring di tempat tidur selama setengah bulan sebelum dia bisa bangun. Kata Wang Zicheng. Hah! Kin Fei Yang tercengang. Ini sungguh gagah berani. Jadi, sekalipun anak ini diberi seratus nyali, dia tidak akan berani menjadi playboy. Paling-paling dia hanya akan memamerkan kekuasaannya dengan mulutnya. Wang Zicheng menggelengkan kepalanya. Itu tidak terlalu buruk. Kin Fei Yang mengangguk. Lagi pula, Li Yang juga berasal dari keluarga kaya dan terbiasa melihat para playboy itu. Tentu saja, dia tidak ingin keturunannya menjadi seperti mereka. Kita bicarakan nanti saja. Contohnya, anak muda seperti Situ Fei Yang dan Lu Xiao Fei, karena generasi kita terlahir untuk disukai oleh surga. Orang-orang seperti itu tentu harus dididik dengan baik dan menjadi contoh yang baik bagi generasi muda lainnya. Hanya dengan begitu, kita, para tetua, bisa merasa bangga. Fieper tersenyum. Itu benar. Kin Fei Yang mengangguk. Inilah masalah yang dikhawatirkannya. Karena generasi mereka, keturunan generasi berikutnya semuanya menjadi rubah yang mengandalkan kekuatan harimau untuk menindas orang lain. Lagipula, ini terlalu umum. Namun untungnya hal itu tidak terjadi padanya. Seseorang di tempat kejadian tidak tahan dengan sikap Situ Fei Yang dan berkata dengan marah, sialan, gendut, jangan asal bicara. Kalau kamu punya kemampuan, masuklah dulu. Aku akan masuk. Situ Fei Yang tersenyum bangga dan berbalik, meninggalkan bagian belakang kepala semua orang. Kakak Xiao Fei, kakak Xiao Jia, jangan merendahkan diri seperti orang-orang ini. Ayo masuk. Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Saudaranya ini, tidak bisakah dia bersikap rendah hati? Selamat datang, Tuan Muda dan Nyonya Muda. Kedua pelayan di pintu saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka bergegas maju untuk menyambut mereka. Mereka tampak sedikit tidak berdaya menghadapi karakter Situ Fei Yang. Baiklah, apakah perlu berdiri di depan pintu dan pamer kepada orang-orang yang tidak relevan ini selama setengah hari? Sial, mereka benar-benar bisa masuk. Ketika orang-orang yang pergi untuk menginterogasi mereka melihat mereka bertiga memasuki pavilion Longfeng, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana itu? Apakah kamu yakin sekarang? Kalian semua, minggirlah. Jangan halangi pintunya. Ada tamu penting yang datang. Situ Fei Yang menoleh ke arah orang-orang di luar pintu dan tersenyum puas. Ada pun sepuluh pengawal yang dibawa Situ Fei Yang. Mereka dihentikan di luar oleh dua pelayan. Sepuluh penjaga itu juga cukup bijaksana. Mereka berdiri di kedua sisi pintu dan dengan patuh menjaga di luar. Kita punya tamu penting. Semua orang tercengang. Hah! Ada begitu banyak orang. Diiringi suara tawa samar-samar, seorang pemuda berpakaian putih mendarat di pintu masuk restoran. Paman Pei, lama tak berjumpa. Aku sangat merindukanmu. Mata Situ Fei Yang berbinar dan dia segera bergegas menuju pemuda berpakaian putih itu. Itu adalah kepala suku ular sanca dewa, Pei Yi. Dia ada di sini juga. Semua orang terkejut. Ya, orang itu adalah Pei Yi. Pei Yi sekarang menjadi tokoh terkenal di Kerajaan Ilahi Pusat. Sulit bagi orang biasa untuk melihatnya. Tapi sekarang, dia benar-benar datang ke pavilion Longfeng secara langsung. Apa yang terjadi? Pada saat yang sama. Menatap Situ Fei Yang yang mengjilat, Pei Yi tak dapat menahan diri untuk menegur. Bajingan, kau benar-benar merindukanku juga. Aku bersumpah kepada Tuhan. Seru Situ Fei Yang. Halo, Paman Pei. Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya juga melangkah maju untuk memberi hormat. Mereka tidak terlalu dekat dengan Pei Yi, tetapi mereka telah bertemu dengannya beberapa kali. Kalian juga ada di sini. Pei Yi menatap kedua bersaudara itu dan tersenyum lembut. Ya, kedua bersaudara itu mengangguk. Pei Yi mengamati aula yang kosong dan bertanya dengan khawatir, apakah kalian satu-satunya di sini? Di mana yang lainnya? Kami baru saja tiba. Yang lain juga pasti sudah dalam perjalanan ke sini. Kata Lu Xiao Fei. Sepertinya aku datang lebih awal. Pei Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sudah larut, cepatlah masuk. Saat ini. Diiringi suara tawa seorang lelaki tua, Yesu berjalan keluar dari aula belakang restoran. Salam, Tuan Ye. Pei Yi buru-buru membungku. Sudah berapa kali kukatakan padamu untuk tidak membungku begitu saja. Lagi pula, kita bukan orang asing. Yesu menatapnya dengan tidak senang. Kamu sudah tua, sedangkan aku masih junior. Aku masih harus menunjukkan kepadamu etika yang baik. Pei Yi tersenyum. Yesu menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Baiklah, masuklah. Baiklah. Pei Yi tersenyum dan memasuki restoran. Yesu tersenyum dan bertanya, dia mengundangmu ke sini, kan? Ya. Pei Yi menganggup dan tersenyum lagi. Meskipun dia tidak mengundangku, aku tetap harus berinisiatif untuk datang dan ikut bersenang-senang karena dia sudah kembali. Itu benar. Lagi pula, kalian memang dekat. Yesu tersenyum. Dia. Siapa sebenarnya, dia, ini. Bahkan Yesu secara pribadi tinggal di pavilion Longfeng untuk menghiburnya. Orang-orang di luar pintu bahkan semakin bingung setelah mendengar percakapan mereka. 2805. Ayo masuk juga. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Oke. Semua orang mengangguk. Namun sebelum mereka sempat melangkah, seorang wanita lain tiba di pintu. Dia. Bukankah dia adalah kepala balai penegakan hukum, Wang Yu, er? Aku tidak menyangka dia akan datang juga. Kerajaan ilahi pusat. Tidak. Seluruh benua yang terlupakan. Siapa yang tidak mengenal keindahan es ini? Biasanya sulit untuk menemuinya, tetapi sekarang dia benar-benar datang ke pavilion Longfeng secara langsung. Semua orang tidak percaya. Wang Yu, er tentu saja tidak akan pamer seperti situ Fei yang dan langsung memasuki lantai sembilan. Kamu di sini juga. Yesu menatap Wang Yu, er dan tersenyum. Ya. Wang Yu, er mengangguk. Pei Yi melirik ke arah Yesu lalu ke arah Wang Yu, er, lalu berkata, Tuan Besar Ye, mengapa Anda tidak terkejut dengan kedatangannya? Kamu masih belum tahu. Qin Fei yang telah mengakhiri masalah ini. Yesu tersenyum diam-diam. Berakhir. Pei Yi tertegun dan bertanya dengan curiga, bagaimana akhirnya? Saya hanya mendengarnya saja, saya tidak tahu rinciannya. Tetapi yang dapat kupastikan adalah perseteruan antara Qin Fei yang dan Wang Yu er memang telah berakhir. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke pavilion Longfeng sekarang. Yesu tersenyum diam-diam. Itu benar. Tetapi akar perseteruan ini masih Wang Su, dia harus mengatakannya. Kata Pei Yi. Wang Su sudah mengatakannya. Yesu tersenyum tipis. Tampaknya memang sudah sepenuhnya berakhir. Pei Yi tersenyum diam-diam. Apa yang kalian berdua gumamkan diam-diam? Wang Yu, er menatap mereka berdua dengan curiga. Tentu saja, yang kukatakan adalah kamu cantik dan cakep. Khususnya sekarang, Anda dapat memikat orang dengan senyuman. Pei Yi berkata sambil tersenyum. Hah. Wang Yu, er tercengang dan terdiam. Mengapa aku tidak menyadari sebelumnya bahwa kamu begitu fasih? Itu karena kamu dulu terlalu dingin, aku tidak berani mendekatimu. Kata Pei Yi. Anda. Wang Yu, er tidak berdaya. Haha. Ini benar-benar momen yang mengembirakan dan membuat seseorang merasa segar kembali. Tiba-tiba. Terdengar suara tawa serak lagi, dan seorang lelaki tua berambut putih muncul entah dari mana di depan restoran. Salam, tetuali. Wang Yu, er dan Pei Yi segera melangkah maju untuk menyambutnya. Kakek. Kakek yang hebat. Situ Fei Yang dan Lu Xiao Fei juga berlari mendekati lelaki tua itu. Kalian bertiga, kawan kecil, berlari lebih cepat daripada siapapun. Lelaki tua itu mengusap kepala mereka dengan sayang sebelum menoleh untuk melihat Wang Yu, er dan Pei Yi. Kalian semua adalah tokoh yang kuat di benua terlupakan sekarang, dan kalian semua telah dipercayakan dengan tanggung jawab penting. Aku hanyalah orang biasa, dan aku tidak dapat menerima hadiah sebesar itu dari kalian. Pei Yi menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Kau pasti bercanda. Apapun yang terjadi, kami tetaplah juniormu. Bocah nakal, kau punya hati nurani. Lelaki tua itu tertawa dan berjalan masuk ke restoran. Ia bertanya, Penatua Ye, apakah jamuannya sudah siap? Sepertinya aku tidak mengundangmu. Yesu menatap lelaki tua itu dengan tidak senang. Tidak bisakah aku datang tanpa undangan? Orang tua itu tidak marah sama sekali, dan wajahnya ramah. Yesu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, semuanya sudah siap. Kita tinggal menunggu karakter utamanya muncul. Orang tua itu bertanya, di mana tokoh utama sekarang? Aku tidak tahu. Yesu menggelengkan kepalanya. Orang tua itu lalu menatap Wang Yu, R dan Pei Yi. Saya pun tidak tahu. Kata Pei Yi. Wang Yu, R pun menggelengkan kepalanya. Orang tua itu memandang Lu Xiao Fei dan dua orang lainnya dan bertanya, Kalian juga tidak tahu. Tidak. Mereka bertiga menggelengkan kepala. Anak ini suka menjadi misterius. Orang tua itu tertegun. Ya ampun, dia ternyata ada di sini juga. Ya. Ini terlalu mengejutkan. Siapa dia? Dia tidak tampak begitu berkuasa, tetapi mengapa dia tampak memiliki latar belakang yang kuat? Maksudmu kamu bukan dari kota suci? Ya. Ini pertama kalinya saya di sini. Tidak heran. Orang tua ini mungkin memiliki tingkat kultivasi yang lemah, tetapi dia masih sangat terkenal beberapa ratus tahun yang lalu. Beberapa ratus tahun yang lalu, dia adalah pengawas pavilion perdagangan kota suci. Namanya adalah Li He, tetapi dia telah pensiun dalam beberapa tahun terakhir dan jarang muncul di depan umum. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang mengingatnya. Namun, itu bukanlah hal yang terpenting. Yang terpenting adalah cucunya dan menantunya. Cucu perempuan. Cucu menantu. Ya. Cucu perempuannya adalah pemilik pavilion perdagangan saat ini, Li Yan. Oh begitu. Karena ini Li Yan, aku tidak akan banyak bicara tentang menantu Li He. Aku tahu itu. Dia si gendut, ku rasa namanya situ. Ya, situ Tianyu, dan dia adalah saudara laki-laki Kinfei Yang. Itu benar. Tetapi ku dengar orang ini sangat patuh pada istri. Itu tidak mungkin. Dia adalah saudara Kinfei Yang. Mengapa dia harus diperintah istri? Bukankah saudara laki-laki Kinfei Yang takut pada istrinya? Aku rasa bahkan, Kinfei Yang adalah seorang suami yang patuh pada perintah istri. Petik 2 Petik 2 Orang-orang bergumam pelan. Siapa bilang Tuan Gendut itu orang yang dikuasai istri? Keluarlah dan lihatlah bagaimana Tuan Gendut akan memperlakukanmu. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar dari belakang kerumunan. Semua orang menoleh untuk melihat dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Seorang pria gemuk dengan kepala besar dan telinga besar melangkah mendekat. Perut besar itu tampak seperti sedang hamil 10 bulan. Dia mengenakan jubah emas longgar dan tampak seperti orang kaya baru. Namun, si Gendut itu diikuti oleh seorang wanita mungil. Wanita itu berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Kulitnya cerah dan pinggangnya ramping, memancarkan persona wanita dewasa. Wanita itu memegang tangan fatso seperti burung kecil. Siapapun yang melihat pemandangan ini, mereka akan memiliki pemikiran yang sama. Sebuah bunga disisipkan ke dalam tumpukan kotoran sapi. Sial, celahnya terlalu besar. Itu terlalu tidak masuk akal. Pria seperti itu ternyata bisa menikahi istri yang cakep dan cantik. Orang-orang menjadi marah. Kalian anak kecil hanya peduli dengan penampilan. Kalian terlalu dangkal. Tahukah kalian apa itu hati yang indah? Jiwa yang cantik, itulah yang dibicarakan kakek Gendut. Kamu bisa menyiksanya perlahan-lahan. Istri, ayo berangkat. Fatso melirik sekelompok orang itu dengan jijik lalu langsung masuk ke restoran. Hati yang indah. Di sisi lain. Kinfei yang dan serigala bermata putih terdiam ketika mendengar ini. Sejak kapan fatso ada hubungannya dengan hati yang indah? Mendesah. Dunia macam apa ini sekarang? Saya benar-benar tidak bisa menemukan jawabannya. Lihatlah aku. Aku sangat tampan, tetapi aku masih belum punya pacar. Apakah wanita zaman sekarang buta? Seseorang meratap dalam hatinya. Kakak, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa dia takut pada istrinya? Tetapi mengapa sekarang tidak terlihat seperti itu? Apa yang anda tahu? Ini adalah wanita yang bijaksana. Wanita yang bijaksana akan meninggalkan cukup banyak muka untuk suaminya di luar sana. Sulit untuk mengatakannya kapan mereka sampai di rumah. Ketika Kinfei yang dan yang lainnya mendengar diskusi ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Kembali ke rumah. Tentu saja mereka akan disajikan dengan papan cuci. Ayo pergi. Kinfei yang tersenyum tipis. Terima kasih, mohon permisi. Gongsunbei berjalan di depan, tersenyum meminta maaf sambil dengan lembut mendorong kerumunan di depan. Mengapa kamu mendorong? Apakah kamu pikir kamu bisa masuk? Seseorang menatap Gongsunbei dengan ketidakpuasan. Namun Gongsunbei hanya tersenyum tipis. Pada akhirnya, sekelompok orang itu akhirnya berhasil melewati kerumunan dan tiba di pintu masuk restoran. Hmm. Pada saat itu, semua orang memandang mereka dengan heran. Semuanya, saya minta maaf. Malam ini, restoran Longfeng kami akan menjamu tamu terhormat, jadi silakan pilih tempat lain. Kedua pelayan itu juga berdiri di depan Kinfei yang dan yang lainnya sambil berkata dengan nada meminta maaf. Kami diundang. Gongsunbei tersenyum. Kalian. Mereka berdua menatap sekelompok orang itu dengan curiga. Orang-orang ini, terlepas dari penampilan atau temperamennya, sangat biasa. Bagaimana mereka bisa diundang? Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Tetapi jika melihat mereka, mereka tampaknya tidak berbohong. Ini sungguh aneh. Orang-orang di sekitarnya pun dipenuhi kecurigaan. Yesu memperhatikan situasi di luar dan mendongak. Awalnya, dia juga sedikit bingung karena mereka semua adalah wajah yang tidak dikenalnya. Namun, ketika dia melihat serigala bermata putih berubah menjadi anjing hitam besar, wajahnya tiba-tiba berubah sedikit. Dia segera berlari keluar, menatap kedua pelayan itu, dan berteriak, Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Minggirlah untuk orang tua ini. Ya. Kedua pelayan itu terkejut dan segera mundur ke samping. Kemudian, mereka menatap Kinfei Yang dan yang lainnya dengan heran. Apakah mereka benar-benar tamu terhormat yang diundang? Dan melihat sikap Penatua Ye, tampaknya mereka sangat penting. Kamu sudah menunggu lama. Kinfei Yang menatap Yesu dan berkata sambil tersenyum. Karena kamu sudah tahu, kenapa kamu tidak datang lebih awal. Kami menunggumu. Yesu melotot marah ke arah Kinfei Yang. Saya tidak ada kerjaan, jadi saya jalan-jalan saja. Kinfei Yang tersenyum tipis. Kemudian, dia melangkah maju dan memasuki restoran. Gongsun Bei dan yang lainnya juga masuk satu demi satu. Si gendut, Lian, Li He, dan Sugei Fei Yang telah lama menatap Kinfei Yang. Terutama si gendut, badannya gemetar. Apakah dia orang yang dilayani Yesu? Siapa dia? Yesu, Pei Yi, Wang Yu, R, Fatso dan istrinya, siapa di antara mereka yang bukan tokoh kuat? Dan sekarang, mereka menunggu orang ini. Petik 2. Petik 2. Semua orang menatap punggung Kinfei Yang, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Jika mereka tahu bahwa Gongsun Bei, lelaki tua berwajah monyet, lelaki tua berhidung bengkok, dan Wang Zicheng juga ada di sana, mereka pasti akan semakin terkejut. Yesu menoleh ke arah orang-orang di luar dan berkata kepada kedua pelayan itu, jaga di luar dan tutup pintunya. Jangan biarkan siapapun masuk untuk mengganggu kita. Ya. Keduanya menanggapi dengan hormat dan menutup pintu restoran. Kemudian, mereka berdiri tegak di depan pintu dan mengamati orang-orang di jalan dengan mata tajam. 2806. Di luar restoran, suasananya berisik. Namun di dalam restoran, suasananya senyap bagaikan abu kematian. Yang lain telah melihat Kinfei Yang, hanya keluarga Fatso yang belum melihatnya. Saat ini, keluarga itu memandang Kinfei Yang, gugup dan penuh harap. Kinfei Yang tersenyum, lalu mengeluarkan pil pemulihan wajah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Yang lainnya juga berubah kembali ke penampilan aslinya. Bos, kakak serigala. Menatap wajah-wajah lelaki dan serigala yang sudah dikenalnya, mata Fatso tiba-tiba berkaca-kaca. Lama tak jumpa. Kinfei Yang tersenyum. Bos. Si gendut langsung menerkam Kinfei Yang dan memeluknya erat sambil berkata, Bos, tahukah kamu betapa aku merindukanmu selama ini? Aku juga merindukanmu. Kinfei Yang tersenyum. Berengsek. Apa gunanya cuma hilang? Tidakkah kau harus mengganti kerugian mentalku? Selama bertahun-tahun ini, aku memikirkanmu siang dan malam, dan aku linglung sepanjang hari. Lihatlah aku sekarang, berat badanku turun drastis karena memikirkanmu. Fatih berseru dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Tentu saja. Gongsun Bei dan yang lainnya saling berpandangan. Kinfei Yang dan serigala bermata putih benar. Mereka mengeluh begitu bertemu dan meminta hadiah ucapan selamat. Kehilangan banyak berat badan. Sudut mulut Kinfei Yang berkedut, lalu dia menendang si gendut itu menjauh, sambil berkata, Pergi dan lihatlah dirimu dicermin. Apakah berat badanmu sudah turun? Berat badanmu jelas bertambah banyak. Apakah aku? Si gendut tercengang. Kinfei Yang memutar matanya, menatap pasangan itu, dan berkata sambil tersenyum, Tapi aku benar-benar senang melihat kalian hidup dengan baik. Kami juga sangat senang melihat anda kembali. Li Yan tersenyum. Secara relatif, Li Yan lebih tenang. Bos, saya tidak senang sama sekali. Kau tak tahu, aku telah diganggu oleh harimau betina ini selama bertahun-tahun, lelah secara mental dan fisik. Bos, apapun yang terjadi, kamu harus menebusnya kepadaku. Si gendut menatap Kinfei Yang dengan wajah masam dan penuh rasa ibah. Siapa yang kau panggil harimau betina? Wajah Li Yan tiba-tiba menjadi gelap saat dia berteriak. Ini, ini, ini. Fatsou langsung panik. Dia buru-buru bersembunyi di belakang Kinfei Yang dan berkata, Bos, apakah kamu melihatnya? Sifatnya sudah terungkap. Situ Fei Yang menghampiri Li Yan dan berkata dengan nada meremehkan, Bu, lihat betapa memalukannya ayah. Bocah bau, siapa yang kau bicarakan? Si gendut melotot ke arahnya. Saya tidak mengatakan siapa. Ayah, ayah pasti terlalu bersemangat. Ayah pasti berhalusinasi dan mendengar sesuatu. Situ Fei Yang tertawa. Enyah. Fatsou memelototi si tu Fei Yang. Li Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menatap si tu Fei Yang dan berkata, Ayahmu bahagia. Sekalipun kamu senang, kamu tidak harus seperti ini. Si tu Fei Yang cemberut. Bocah nakal, kau mengerti. Tahukah kamu bagaimana hubunganku dengan Paman Kin saat itu? Kami adalah saudara yang menjalani hidup dan mati bersama. Kamu, di sisi lain, sama sekali tidak punya sopan santun di usiamu. Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara menyapa Paman Kin saat kamu bertemu dengannya? Si gendut melangkah maju dan memukul kepala si tu Fei Yang dengan keras. Itu menyakitkan. Si tu Fei Yang segera mengusap kepalanya dan menatap Fatsou dengan ketidakpuasan. Kamu tahu rasa sakit. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk melakukannya? Kata si gendut dengan marah. Jangan, jangan, jangan. Si tu Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya dan berjalan ke arah Kin Fei Yang. Ia membungkuh dan berkata, Salam, Paman Kin. Busur jenis apa ini? Fatsou menendang pantat si tu Fei Yang. Si tu Fei Yang langsung terhuyung dan berlutut di tanah. Cukup, cukup. Lagi pula, bukan berarti kau tidak tahu kalau aku tidak menyukai ini. Kin Fei Yang menatap si gendut dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Dia keponakanmu. Itu suatu keharusan. Sikap si gendut sangat tegas. Dia menatap si tu Fei Yang dan berkata, Bocah, apakah kamu perlu aku mengajarimu apa yang harus dilakukan? Si tu Fei Yang hampir menangis. Dia berbaring di tanah dan berkata, Salam, Paman Kin. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengulurkan tangan dan menarik si tu Fei Yang dan berkata, Kamu terlalu mirip ayahmu. Siapa sih yang seperti dia? Suami yang dikuasai istri. Si tu Fei Yang cemberut. Apa katamu? Si gendut langsung mengerutkan kening. Tidak, tidak. Si tu Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum Menyanjung. Aku bilang kamu adalah pria baik yang mencintai istrinya. Lebih seperti itu. Fatso menganggup dan menatap Kin Fei Yang. Dia menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, Bos, lihat, keponakanmu sudah berlutut untuk menyambutmu. Sebagai pamannya, Bukankah seharusnya kamu melakukan sesuatu? Wajah Kin Fei Yang berkedut. Dia berkata tanpa berkata-kata, Kebenar-benar punya banyak trik. Berani sekali aku menipumu, Bos. Aku cuma mau bilang, Karena ini pertama kalinya kalian ketemu, Kamu harus kasih aku hadiah, kan? Si gendut terkekeh. Benar sekali, Pamankin. Karena ini pertama kalinya kita bertemu, Setidaknya kau harus memberiku sesuatu, kan? Lihat, Mereka berdua adalah juniormu, Tetapi kamu telah memberikan Xiao Fei dan Xiao Jia Senjata Dewa dan Seni Dewa yang begitu kuat. Aku kakak laki-laki mereka, Sekalipun kamu tidak memberiku hadiah yang lebih baik dari mereka, Setidaknya hadiah itu tidak akan lebih buruk dari mereka. Pamankin, Anda adalah idola saya. Anda tidak bisa memihak satu pihak dan mendiskriminasi pihak lain. Situ Fei Yang menatap Kin Fei Yang. Ekspresinya persis sama dengan ekspresi si gendut. Seperti yang diharapkan dari ayah dan anak. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala. Kin Fei Yang juga tidak bisa menahan senyum. Dia mengeluarkan Senjata Dewa dan Seni Dewa. Mata Situ Fei Yang berbinar. Dia telah melihat Seni Bela Diri dan Senjata Bela Diri Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya. Dilihat dari aura Seni Ilahi dan Senjata Ilahi yang dikeluarkan Paman Kin, Semuanya berada pada level yang sama dengan Senjata Ilahi dan Seni Ilahi milik Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya. Jangan khawatir. Melihat Situ Fei Yang hendak membawa mereka, Kin Fei Yang melambaikan tangannya. Hem. Situ Fei Yang memandang Kin Fei Yang dengan curiga. Kin Fei Yang melambaikan tangannya. Senjata-senjata suci dan seni-seni suci itu terbang ke arah Li Yan dan berkata, Biarkan ibumu yang mengurusnya terlebih dahulu. Aku akan memberikannya kepadamu setelah kamu tampil dengan baik. Ini. Wajah Situ Fei Yang berubah ketika mendengar ini. Memberikannya pada ibunya. Bukankah ini seperti melempar roti daging ke anjing? Bukankah ini perjalanan satu arah? Baiklah. Dengan berat hati aku akan mengurusnya untukmu terlebih dahulu. Li Yan terkekeh. Bu, ibu tidak bisa melakukan ini. Situ Fei Yang side weakly. Apa? Kamu punya masalah dengan itu? Li Yan melotot padanya. Aku tak berani, aku tak berani. Saya baru saja akan memberikannya langsung kepadamu. Lagipula, aku masih sangat muda. Untuk apa aku membutuhkan senjata dan seni ilahi? Situ Fei Yang tersenyum menyanjung. Hanya kau yang pandai bicara. Li Yan menatap Situ Fei Yang dengan geli. Kemudian, di bawah tatapan Situ Fei Yang yang menyedihkan, dia menyingkirkan senjata-senjata suci dan seni-seni suci. Bos, bocah bau ini sudah memilikinya. Sebagai ayahnya, aku tidak bisa tidak memilikinya. Si gendut mengusap-usap tangannya dan berkata sambil tersenyum. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk lalu mengeluarkan senjata dewa dan seni dewa lainnya. Si gendut tak segan-segan menyambarnya. Tatapan mata Qin Fei Yang tajam dan tangannya cepat. Senjata-senjata suci dan seni-seni suci itu terbang ke arah Li Yan dalam sekejap. Dia berkata sambil tersenyum, ini. Kalau begitu aku akan bekerja sedikit lebih keras dan mengurus mereka untuknya. Li Yan berkata sambil tersenyum. Jangan. Istriku yang terhormat. Fatso bergegas datang, tetapi dia tidak punya waktu. Dia hanya bisa melihat Li Yan membereskan barang-barangnya. Si gendut pun tercengang. Ayah dan anak itu tampak seperti terong beku. Apa bedanya memberi dan tidak memberi? Mengapa hidup mereka begitu sulit? Ayah, mengapa ayah jatuh cinta pada ibu saat itu? Mengapa kamu tidak berubah? Si Tu Fei Yang menghela nafas. Mungkin karena matamu dibutakan oleh kotoran, saat itu. Si gendut menggeleng. Semua orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Li Yan dan Li He juga sudah terbiasa dengan hal itu. Karena situasi seperti ini terjadi hampir setiap hari. Jangan katakan itu. Cukup bahagia tinggal di keluarga seperti itu. Baiklah, baiklah, jamuannya sudah siap. Ayo naik. Yesu berkata sambil tersenyum. Lu Xiao Fei melihat sekeliling dan bertanya, Di mana itu? Mengapa aku tidak melihatnya? Lihatlah betapa tidak sabarnya dirimu. Ikutlah denganku. Yesu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, berbalik, dan berjalan ke atas. Itu semua karena makanan di restoran Dragon Wind terlalu lesat. Lu Xiao Fei mengikutinya dan terkekeh. Haha, asalkan enak, aku akan mengenyangkanmu hari ini. Yesu tertawa terbahak-bahak. Di lantai paling atas, di ruang pribadi yang besar. Semua orang duduk mengelilingi meja. Meja itu berdiameter lebih dari 10 meter, dan meja itu dipenuhi dengan makanan lesat. Ada juga puluhan toples anggur di sudut itu. Begitu banyak anggur. Pak Tua Ye, apakah kamu akan minum sampai mabuk? Orang tua berwajah monyet itu tertegun. Tentu saja. Yesu mengangguk, lalu menatap semua orang dan berkata, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Tidak seorang pun dapat menggunakan kipertempuran atau kekuatan ilahi untuk melarutkan alkohol. Lakukan saja. Apakah menurutmu aku takut padamu? Pria tua berhidung bengkok itu berkata dengan pandangan provokatif. Arogan. Jangan mengemis belas kasihan nanti. Yesu mencibir. Mari kita lihat siapa yang akan memohon belas kasihan nanti. Kata lelaki tua berwajah monyet itu. Ah. Lihatlah kalian berdua. Apakah kalian berencana untuk bekerja sama menghadapiku? Yesu menatap mereka berdua dan mengerutkan kening. Tentu saja kami akan berurusan dengan siapapun yang paling sombong terlebih dahulu. Kata lelaki tua berhidung bengkok itu. Yesu berkata, Baiklah, aku akan menemanimu sampai akhir hari ini. Sambil berkata demikian, Yesu membawa beberapa kendi anggur dan menaruhnya di atas meja. Karena kamu begitu gembira, Aku akan ikut bersenang-senang juga. Lihe berkata sambil tersenyum. Aku sudah menunggumu mengatakan itu. Yesu langsung mengambil sebotol anggur dan melemparkannya ke Lihe. Karena semua orang sedang dalam suasana hati yang baik, Mari kita coba anggur yang kubawa dari alam kuno. Kinfei yang tiba-tiba tersenyum. Hmm. Yesu dan yang lainnya segera menatap Kinfei yang. Anggur yang dibawa paman dari alam kuno adalah minuman surgawi yang tiada taraf. Kata Lu Xiaofei. Apakah begitu? Semua orang memandangnya. Tentu saja. Saya dan saudara perempuan saya sudah mencobanya. Lu Xiaofei mengangguk. Si gendut menatap Kinfei yang dan mendesak, Bos, jangan sembunyikan. Keluarkan. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Huo Yi, berikan aku beberapa toples lagi. Saya benar-benar tidak punya lagi. Suara Huo Yi tiba-tiba terdengar penuh kemarahan. Jangan memaksaku mengancammu. Kinfei yang berkata dalam hati. Baiklah, aku takut padamu. Oke. Huo Yi sangat tidak berdaya dan tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan 50 toples anggur surgawi abadi. Mudah. Kinfei yang tersenyum diam-diam. Dengan sebuah pikiran, 50 toples anggur surgawi abadi segera muncul di tanah di sebelahnya. Ramuan ilahi yang tiada taraf. Apakah itu benar-benar dibesar-besarkan? Si gendut berjalan mendekat dengan sikap skeptis dan membuka tutup salah satu toples. Aroma anggur yang memabukkan langsung tercium keluar. Aroma anggur ini. Mata Yesudan yang lainnya langsung berbinar. Mereka tahu bahwa anggur ini benar-benar minuman yang nikmat. 2807. Ayo, kita masing-masing ambil satu toples. Fatih membawa kendi anggur dan meletakkannya di depan semua orang. Ayah, mana punyaku? Si Tufei yang bertanya. Paman, aku juga. Lu Xiaofei mengangkat tangannya. Lu Xiaojia juga ingin bergabung. Mengapa kalian semua minum? Turunlah dan ambil jus untuk kalian. Kata si gendut. Ayah, ayah mendiskriminasi kami. Si Tufei yang langsung merasa tidak senang. Itu benar. Xiaojia masih remaja. Dia belum dewasa. Tapi aku dan kakakku sudah dewasa. Kenapa kami tidak boleh minum? Lu Xiaofei sangat marah. Orang dewasa. Kalau begitu, lepas celanamu. Coba aku lihat apakah rambutmu sudah tumbuh sepenuhnya. Fatso melirik mereka berdua. Uhuk-uhuk. Pei Yi, yang sedang minum air, tersedak. Dia menatap Fatso tanpa berkata apa-apa dan berkata, ada rekan senegara wanita di sini. Tidak bisakah kau bersikap terus terang saja? Selain Xiaojia, apakah yang lainnya dianggap sebagai rekan senegara wanita? Si gendut melirik Wang Yuer, Lian, dan Ratu Roh. Gendut, apa maksudmu dengan itu? Bukankah kita wanita? Perkataannya itu langsung membangkitkan amarah beberapa wanita. Kalian semua harimau betina. Apa kabar kalian para wanita? Si gendut menggeleng. Wajah Wang Yuer berubah muram dan dia menatap Lian. Kau benar-benar minta dipukuli. Jangan khawatir, biarkan dia merasa puas diri dulu. Aku akan memberinya pelajaran saat kita sampai di rumah. Lian berkata sambil tersenyum. Hah! Tubuh Fatso menegang. Wang Yuer, R dan wanita lainnya langsung bersorak gembira. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Lian terkekeh dan menatap Fatso. Karena Xiaofei dan yang lainnya ingin minum, berikan mereka sebotol. Kakek! Lian langsung menatap Lian dengan tidak senang. Saya senang. Biarkan saja mereka. Lagi pula, mereka tidak akan masing-masing memiliki satu toples. Mereka bertiga akan berbagi satu toples. Itu bukan masalah besar. Li He berkata sambil tersenyum. Kau memanjakan mereka. Lian tidak senang. Sebenarnya, tidak masalah. Kalau dipikir-pikir lagi, saat kalian seusia Little Fei, bukankah kalian semua sudah mulai minum? Kata Yesu. Lian melirik Yesu, lalu Li He, lalu Lu Xiaofei, adiknya, dan Si Tu Fei Yang. Aku setuju, tapi jangan berlebihan. Terima kasih ibu. Terima kasih tante. Mereka bertiga tertawa gembira. Lu Xiaofei segera berlari mendekat sambil membawa kendi dan berkata, Kakak, kemarilah dan tanyakan apakah baunya harum. Si Tu Fei Yang mencondongkan tubuh ke depan, wajahnya langsung dipenuhi dengan ekspresi mabuk, dan berkata, anggur ini seharusnya hanya ada di surga. Melihat kedua bocah nakal itu, Lian menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Fatso kembali ke tempat duduknya, menatap Lu Xiaofei dan dua orang lainnya, dan berkata, kalian bertiga, jangan mabuk-mabukan di sana. Pergi dan tuangkan anggur untuk semua orang. Jia kecil, pergilah. Lu Xiaofei dan Si Tu Fei Yang sudah minum. Bau ini sungguh nikmat. Lu Xiaojia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berdiri dan menuangkan anggur untuk semua orang. Dia tampak alami dan tidak terkendali, bijaksana, dan patuh. Senang rasanya punya anak perempuan. Lian menatap Lu Xiaojia, wajahnya penuh kasih sayang. Kalau begitu, kamu dan si gendut bisa punya anak lagi. Kata Serigala bermata putih. Satu anak saja sudah merepotkan. Bagaimana mungkin aku ingin punya anak lagi? Lian menggelengkan kepalanya. Apa yang merepotkan? Jika kamu tidak bisa merawatnya, kakek akan membantumu. Li He menatap Li Yan dan berkata. Jelas sekali. Dia sudah memikirkan hal ini sejak lama. Anda. Li Yan melirik Li He, menggelengkan kepalanya, dan berkata, lupakan saja. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kau menyinggungnya. Mengapa aku merasa kamu meremehkannya? Li He tidak senang. Aku tidak meremehkannya. Aku hanya bersikap dekat dengannya. Kalian orang tua terlalu memanjakan anak-anak. Terutama kamu. Kalian beda dua generasi. Kalau kamu membesarkannya, tidakkah kamu akan memanjakannya sampai ke surga? Li Yan menggelengkan kepalanya. Li He tersenyum pahit. Kalau ini bukan penghinaan, apa namanya? Setelah Lu Xiao Jia kembali ke tempat duduknya, Fatso memegang gelas anggur, berdiri, dan berkata sambil tersenyum, pertama-tama, mari kita bersulang untuk menyambut kembalinya bos dan kakak Serigala. Pada saat itu, semua orang mengangkat gelas anggur mereka, berdiri, tersenyum pada Qin Fei Yang, dan meminum anggur di gelas mereka. Terima kasih. Qin Fei Yang berdiri sambil tersenyum, memegang gelas anggurnya, dan meminumnya dalam satu teguk. Mengapa kamu tidak bersikap sopan? Serigala bermata putih langsung memegang kendi anggur, sambil minum sambil berkata, Ini tidak sopan. Ini upacara penyambutan. Setelah Fatso selesai berbicara, dia menuangkan segelas lagi, menatap Qin Fei Yang, dan berkata, Bos, saya ingin bersulang untuk Anda sendirian. Terima kasih. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Jika bukan karena kamu, aku, si gendut, tidak akan bisa mencapai apa yang aku capai saat ini. Bahkan mungkin saja aku sudah meninggal di kota beruang hitam sejak lama, dan tidak akan ada seorang pun yang mengambil jasadku. Kamu juga yang tanpa rasa takut membawaku ke Yunzu untuk membalaskan dendam keluarga ku. Ada banyak malam yang aku pikirkan, jika aku tidak bertemu denganmu di kehidupan ini, apa jadinya aku? Tanpa keraguan. Sekalipun aku punya dendam berdarah, aku hanya bisa bertahan dalam diam. Sekalipun aku bekerja keras, aku hanya akan seperti anjing mati, berjuang di ambang kematian selama sisa hidupku. Belum lagi, menikahi istri secantik itu, dan sekarang status dan kekuasaan yang tidak bisa dikejar orang lain dalam hidup mereka. Benar-benar. Orang yang paling aku syukuri dalam hidupku adalah kamu. Asalkan kau mengucapkan kata itu, suruh aku mati, dan aku tak akan ragu. Setelah Fatso selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan meminumnya dalam satu teguk. Kinfei yang tersenyum tipis, lalu diam-diam meminum anggur di gelasnya. Gelas kedua juga untukmu. Kalau boleh dibilang sok penting, bos, kamu juga idol aku. Kamu bertanggung jawab, aku mengagumimu, aku memujamu. Jika aku seorang wanita, aku pasti akan mengandalkanmu. Si gendut tertawa. Haha. Jika kamu seorang wanita, maka aku harus menjauh darimu. Lagi pula, bebanmu bukan sesuatu yang sanggup aku tanggung. Kinfei yang tertawa. Yang lainnya pun tertawa terbahak-bahak. Terserah apa katamu. Lagi pula, aku orang yang keras kepala. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa menemukan istri secantik itu? Di mata orang lain, aku bukan apa-apa, dan mereka semua mengatakan bahwa aku sedang menaiki tangga sosial. Tapi aku tidak peduli, karena aku tahu bahwa Yan'er mencintaiku. Singkatnya, saya ingin bersulang untuk Anda karena telah memberi saya kehidupan yang berbeda. Setelah Fatsoh selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan meminumnya dalam satu teguk. Sebenarnya aku juga mau ngucapin terima kasih sama kalian, terima kasih sama semua orang yang dulu pernah ada di dekatku. Misalnya, Lu Hong, Serigala Bermata Putih, Ling Yunfei, Luo Kingsu. Karena bantuan dan dorongan kalianlah, aku bisa kuat dan berjalan sampai hari ini. Kinfei yang berkata sambil tersenyum saat dia meminum anggur di cangkirnya. Fatih tersenyum dan menuangkan secangkir anggur lagi untuknya. Untuk gelas ketiga, ini untuk persahabatan kita. Meskipun sekarang aku tidak menemanimu ke dunia kuno, dalam hatiku, aku selalu diam-diam mendukungmu dan berdoa untukmu. Saya sangat berharap hubungan antara kita, saudara, dapat selalu seperti ini, tidak pernah melemah atau berubah. Singkatnya, tidak peduli bagaimana waktu berubah, tidak peduli apa yang terjadi. Kamu akan selalu menjadi bosku. Si gendut tersenyum dari lubuk hatinya. Kau akan selalu menjadi saudaraku. Kinfei yang tersenyum sedikit. Kalau begitu mari kita bersulang untuk persaudaraan kita yang langka. Si gendut tertawa. Bersulang. Kinfei yang tersenyum. Keduanya mengangkat kepala dan meminumnya dalam satu tegukan. Setelah minum, Fatso menuangkan segelas lagi, namun kali ini, dia tidak mencari Kinfei yang, melainkan serigala bermata putih. Saudara serigala, meskipun aku pernah diganggu olehmu, aku tahu bahwa kamu baik kepada kami semua. Kalau dipikir-pikir lagi, selama kita menghadapi kesulitan, kamu punya kewajiban. Jadi terima kasih. Dan terima kasih karena selalu menemani bosku, sehingga dia tidak merasa kesepian. Kata si gendut. Karena kamu tahu aku baik padamu, mengapa kamu tidak minum beberapa gelas lagi? Kata serigala bermata putih. Baiklah-baiklah. Saya akan minum tiga gelas berturut-turut untuk menunjukkan rasa hormat saya. Fatih tertawa terbahak-bahak sambil menghabiskan cangkir demi cangkir. Jangan minum terlalu banyak. Li Yan berbisik. Saya senang. Tidak apa-apa. Fatso melambaikan tangannya, matanya sedikit kabur. Beberapa ratus tahun, bagi Qin Fei Yang dan serigala bermata putih, hanyalah jentikan jari, tetapi bagi Fatso, itu terlalu lama. Sekarang setelah mereka akhirnya berkumpul bersama, kegembiraan di hatinya sulit dihilangkan. Semua orang memandang Fatso, dan untuk sesaat, mereka tidak dapat menahan perasaan emosional. Meskipun umur menjadi lebih panjang seiring meningkatnya kultivasi seseorang, waktu yang dihabiskan bersama menjadi semakin sedikit. Jadi mereka harus menghargai setiap kesempatan untuk berkumpul. Karena tidak seorang pun tahu kapan waktu berikutnya akan tiba. Oke. Jangan berkata hal yang sentimental, minum saja, aku punya lebih banyak lagi jika itu tidak cukup. Qin Fei Yang tersenyum. Haha. Kalau begitu, kita tidak akan berdiri dalam upacara. Patuaye, bukankah kamu sangat sombong? Ayo. Pria tua berwajah monyet itu memegang gelas anggur, menatap Yesu, dan menggoda. Jangan khawatir, kamu pasti akan kembali malam ini. Yesu meliriknya, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, Fei Yang, aku juga ingin bersulang untukmu. Terima kasih telah menjaga Nona dan Ruo Shuang selama ini. Itulah yang seharusnya aku lakukan. Qin Fei Yang tersenyum. Tidak ada yang namanya, harus, yang ada hanya, mau. Beberapa orang bahkan tidak menganggap serius orang tua kandung mereka. Tapi kamu berbeda. Baik itu teman atau keluarga, Anda selalu melindungi mereka dengan nyawa Anda. Tidak banyak anak muda sepertimu di dunia ini. Orang tua ini mengagumimu. Kata Yesu. Bukankah kamu juga sama? Dulu, kaulah yang selalu melindungi nenek buyut dan yang lainnya. Saya pun mengagumi kehebatanmu. Faktanya, kita semua melindungi orang-orang yang paling penting. Kita tidak meminta pujian, kita hanya ingin memiliki hati nurani yang bersih. Qin Fei Yang tersenyum. Sungguh, hati nurani yang bersih, yang baik. Hanya karena kau bilang, hati nurani yang bersih, orang tua ini harus minum beberapa gelas lagi bersamamu. Meskipun aku sudah tua, aku juga memiliki hati yang muda. Dalam hal minum, aku tidak akan kalah dari kalian, anak muda. Ayo, jangan pulang sebelum kita mabuk. Yesu tertawa terbahak-bahak. Qin Fei Yang tersenyum, mengambil gelas anggur di depannya, dan dengan lembut mengetukkannya ke gelas Yesu. Langsung. Keduanya mengangkat kepala dan minum sekaligus. Suasananya sangat harmonis. Semua orang mengatakan apapun yang mereka inginkan, tanpa batasan atau kekhawatiran apapun. Aroma anggur, tawa, bercampur baur, membentuk gambaran bahagia. 2808. Pagi selanjutnya. Qin Fei Yang bangkit dari tempat tidur, mengusap dahinya yang sakit, dan melihat sekelilingnya dengan bingung. Di mana ini? Saat ini, dia berada di kamar tidur yang tidak dikenalnya. Dekorasi kamar tidurnya cukup mewah. Di luar kamar tidur, ada ruang teh terpisah, dan seperangkat teh yang indah diletakkan di atas meja kopi. Di luar, ada sebuah restoran. Ini seharusnya menjadi sebuah restoran. Qin Fei Yang bergumam. Karena dia tidak sering minum, toleransinya terhadap alkohol tidak baik. Selain itu, semua orang sepakat sebelumnya bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan suci untuk memurnikan alkohol. Jadi akhirnya, dia benar-benar tidak sadarkan diri tadi malam. Dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke ruangan ini. Aku ingin tahu bagaimana kabar semua orang sekarang. Qin Fei Yang bergumam dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Masih ada bau alkohol yang kuat di tubuhnya. Tunggu. Bajuku. Qin Fei Yang tiba-tiba menggigil. Dia menunduk melihat dirinya sendiri dan menemukan bahwa pakaiannya telah dilepas. Dia segera melihat kelemari di samping tempat tidur dan melihat sebuah mantel terlipat rapi di atasnya. Qin Fei Yang mengambilnya dan menciumnya, ada aroma yang menyegarkan. Apakah ini sudah dicuci? Siapa yang mencucinya? Siapa yang mengirimnya ke sini tadi malam? Qin Fei Yang meletakkan mantelnya. Dengan kepala penuh keraguan, dia turun dari tempat tidur, berjalan ke kamar mandi di sudut, dan mandi air dingin. Dia tiba-tiba menjadi jauh lebih energi. Meskipun anggurnya enak, aku tidak bisa minum terlalu banyak. Setelah mengenakan pakaiannya, Qin Fei Yang lang langsung pergi ke ruang teh dan seperti biasa membuat sepoci teh. Aroma teh yang harum perlahan menutupi aroma alkohol di ruangan itu. Minum teh tetap yang paling nyaman. Dia memegang cangkir teh dan meminumnya beberapa teguk berturut-turut. Tiba-tiba dia merasa sangat nyaman. Kemudian, dia mengingat apa yang terjadi tadi malam. Semua orang minum secangkir, terutama Yesu, lelaki tua berwajah monyet, dan lelaki tua berhidung mancung. Mereka awalnya adalah pecinta anggur. Selain itu, Immortal Intoxication adalah minuman yang sangat nikmat. Tentu saja, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak meminumnya. Tampaknya pada akhirnya, mereka semua mabuk berat. Tetapi dia benar-benar tidak dapat mengingat apa yang terjadi selanjutnya. Dong. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia menatap ke arah pintu dan berkata, Masuklah. Pintunya didorong terbuka. Fatso terhuyung-huyung masuk dan menatap Qin Fei Yang. Dia terkeke dan berkata, Kamu sudah bangun. Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Teh yang harum sekali. Mata si gendut berbinar saat mencium aroma daun teh. Ia segera berlari ke meja teh dan duduk di seberang Qin Fei Yang. Ia mengambil teko dan menuangkan secangkir teh, lalu mencicipinya dengan saksama. Tidak buruk, tidak buruk. Teh ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Beberapa saat kemudian, Fatso mengangguk berulang kali. Saya katakan, kamu tidak hanya pandai minum, kamu juga pandai mencicipi teh. Teh! Kamu, seorang sarjana yang telah pergi selama tiga hari harus dipandang dengan mata baru. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Tidak ada jalan lain. Sekarang saya mengelola pavilion perdagangan, minum dan mencicipi teh adalah kehidupan sehari-hari saya. Si gendut menggeleng. Qin Fei Yang tertawa, hidupmu begitu nyaman, tidak heran berat badanmu bertambah banyak. Jika kamu bilang aku gemuk lagi, aku akan bertengkar denganmu. Fatso memelototi Qin Fei Yang. Kamu memang gemuk sejak awal. Tidak bisakah kamu membiarkan orang lain mengatakan itu? Qin Fei Yang terdiam. Kurang pengetahuan. Pernahkah Anda mendengar sebuah pepatah? Setiap orang gendut adalah saham potensial, sama seperti saya. Kata si gendut. Tidak tahu malu. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya dan bertanya, di mana ini? Siapa yang mengirimku ke sini tadi malam? Masih di pavilion Longfeng. Semua orang minum terlalu banyak tadi malam, jadi mereka semua tidur di pavilion Longfeng. Aku baru saja bangun juga. Ada pun siapa yang mengirimmu ke sini. Fatso berkata sambil tersenyum licik, aku akan memberitahumu secara rahasia. Dia seorang wanita. Wanita. Qin Fei Yang tercengang. Tampaknya hanya ada beberapa wanita tadi malam. Xiao Jia jelas tidak masuk hitungan. Dia hanyalah seorang gadis kecil. Li Yan jelas tidak termasuk. Lalu, yang tersisa. Fatso berkata, jangan pikirkan itu. Orang yang mengirimmu ke sini adalah Wang Yuer. Dia. Qin Fei Yang tercengang. Bagaimana itu? Seorang pria dan seorang wanita sedang berduaan di sebuah ruangan. Apakah terjadi sesuatu? Si gendut tersenyum licik. Sendirian di kamar. Qin Fei Yang tercengang. Itu benar. Setelah Wang Yuer mengantarmu masuk, butuh waktu hampir satu jam sebelum dia keluar. Satu jam dapat melakukan banyak hal. Kata si gendut penuh arti. Enyah. Tidak mudah bagiku untuk mengakhiri hubungan dengannya. Jangan ribut-ribut denganku seharian. Qin Fei Yang melotot marah padanya. Saya tidak membuat keributan. Saat itu, dia juga sedikit mabuk. Pikirkanlah. Seorang pria dan seorang wanita sendirian dalam keadaan mabuk. Mereka bahkan tetap bersama selama satu jam. Siapa yang akan percaya bahwa mereka tidak melakukan hal lain? Kata si gendut. Ini. Mendengar perkataan si gendut, raut wajah Qin Fei Yang sedikit menegang. Apa terjadi sesuatu? Qin Dage, jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu tidak melakukan apapun tadi malam. Tiba-tiba. Suara teratai api terngiang dalam pikiran Qin Fei Yang. Hem. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan cepat bertanya. Bagaimana kamu tahu? Saya berada di kastil dan bisa mendengar suara-suara di luar. Saat itu, Wang Yuer hanya bercerita banyak padamu. Kata teratai api. Apa yang dia katakan? Qin Fei Yang curiga. Tidak lebih dari sekedar kata-kata antara seorang pria dan seorang wanita. Tetapi kata-kata terakhir yang diucapkannya sebelum pergi membuatku sangat khawatir. Kata teratai api. Kata-kata apa? Qin Fei Yang bertanya dalam hati. Dia bilang dia akan pergi, dan mungkin akan pergi selamanya. Saat dia mengucapkan selamat tinggal padamu, dia juga berkata, jangan pernah melihatmu lagi. Kata teratai api. Sampai jumpa lagi. Qin Fei Yang bergumam. Teratai api berkata, apakah menurutmu dia akan melakukan sesuatu yang bodoh? Ini ekspresi Qin Fei Yang menegang. Si gendut yang duduk di seberang menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Bos, apa yang sedang Anda lakukan? Di mana Wang Yu, R sekarang? Qin Fei Yang tersadar kembali, menatap si gendut dan bertanya. Dia kembali ke menara utama tadi malam. Kata si gendut. Qin Fei Yang berkata, pergi ke menara utama segera. Mengapa? Jangan bilang kau benar-benar punya sesuatu untuk dilakukan. Bos, aku hanya bercanda tadi, jangan benar-benar mabuk. Dan lakukan itu. Si gendut menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Mengapa kau bicara omong kosong begitu, cepatlah pergi. Qin Fei Yang berkata dengan marah. Baiklah, 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 aku pergi sekarang. Si gendut mengecilkan lehernya, buru-buru bangkit, membuka pintu teleportasi, dan berlari masuk. Jangan lakukan hal bodoh. Qin Fei Yang bergumam, wajahnya penuh kekhawatiran. Tapi bukankah Wang Yu baik-baik saja kemarin? Dan selama pertemuan tadi malam, tidak ada yang aneh. Mungkinkah dia dan Fire Lotus terlalu banyak berpikir? Wang Yu, R sebenarnya hanya keluar untuk bersantai. Tetapi kata-kata, sampai jumpa lagi, benar-benar membuatnya sulit untuk tenang. Dong. Tiba-tiba, terdengar ketukan lagi di pintu. Qin Fei Yang menenangkan emosinya dan melihat ke arah pintu, masuklah. Pei Yi mendorong pintu hingga terbuka dan masuk sambil menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum, pagi. Pagi. Qin Fei Yang tersenyum. Pei Yi berjalan berhadapan dengan Qin Fei Yang, melihat cangkir teh yang ditinggalkan oleh si gendut di atas meja, dan bertanya, apakah ada orang yang datang barusan? Si gendut datang. Qin Fei Yang tersenyum, mencuci cangkir teh, dan menuangkan secangkir teh untuk Pei Yi. Terima kasih. Pei Yi tersenyum, mengambil cangkir teh, dan menghirupnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk memuji, teh ini enak sekali. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang menganggup, sedikit terganggu. Setelah meminum teh dalam cangkir, Pei Yi langsung bersemangat, tetapi ketika dia melihat ke arah Qin Fei Yang lagi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit tertegun. Ada sesuatu yang ada dalam pikiranmu. Pei Yi meletakkan cangkir teh dan bertanya sambil tersenyum. Ya. Qin Fei Yang menganggup, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memberitahu Pei Yi tentang hal itu. Sampai jumpa lagi. Mendengar ini, Pei Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Qin Fei Yang bertanya, apakah menurutmu dia benar-benar akan melakukan sesuatu yang bodoh? Menurut saya. Setelah merenung sejenak, Pei Yi mendongak ke arah Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, menurutku tidak. Apa kamu yakin? Qin Fei Yang bertanya. Aku kenal Wang Yu, R., dia bukan wanita yang rapuh. Dia mungkin hanya ingin melepaskan masa lalunya dan menyambut masa depan baru. Mengenai tidak akan pernah melihatmu lagi. Saya pikir dia harus berencana untuk tinggal di luar untuk waktu yang lama. Pei Yi menebak. Bagaimanapun juga, tebakan hanyalah tebakan. Suara mendesing. Saat ini, si gendut kembali. Bagaimana itu? Qin Fei Yang bertanya. Dia benar-benar pergi. Kata si gendut. Saat ini, Gongsun Bei juga masuk, menatap Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, dan bertanya sambil tersenyum, siapa yang pergi? Ini. Si gendut agak ragu. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Gongsun Bei penasaran. Tidak ada yang perlu disembunyikan darimu. Itu Wang Yu Er. Si gendut menggeleng. Kamu siapa? Gongsun Bei tertegun dan buru-buru bertanya. Dia pergi. Kemana dia pergi? Aku tidak tahu. Saya pergi ke pagoda utama untuk mencarinya, tetapi yang saya lihat hanya orang tuanya. Aku dengar dari orang tuanya bahwa Wang Yu Er pergi sendirian sebelum fajar. Dia bilang dia ingin jalan-jalan dan melihat dunia luar. Kata si gendut. Itu dia. Berjalan-jalan itu hal yang baik. Kenapa kamu begitu gugup? Gongsun Bei terdiam. Tetapi masalahnya, orang tuanya mengatakan bahwa dia harus mengundurkan diri sebagai kepala balai penegakan hukum. Kata si gendut. Apa? Gongsun Bei menatap si gendut, wajahnya penuh keterkejutan. Itulah yang dikatakan orang tuanya. Kata si gendut. Gongsun Bei mengerutkan kening dan berkata, Mengapa saya tidak mengetahuinya? Kamu adalah kepala pagoda dan dia adalah bawahanmu. Jika kamu tidak tahu, bagaimana aku bisa tahu? Fatso terdiam. Ini, bukan omong kosong. Dia hanya perlu jalan-jalan. Apa gunanya mengundurkan diri sebagai kepala pagoda? Gongsun Bei berkata dengan marah. Saya tidak berpikir ambisinya terletak pada hal ini. Kata Qin Fei Yang. Sebenarnya aku tahu kalau dia tidak suka mengurusi pagoda utama, tapi untuk urusan sepenting ini, setidaknya dia harus memberitahuku terlebih dahulu. Gongsun Bei mengusap keningnya. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Asalkan dia bahagia, tidak apa-apa. Saat dia gembira, saya sakit kepala. Kalian semua tahu betapa pentingnya balai penegakan hukum di pagoda utama. Siapa yang harus kucari untuk menggantikan posisi sepenting itu? Gongsun Bei sakit kepala. Itu masalahmu. Si gendut terkekeh. Aula penegakan hukum memang penting. Karena itu adalah keberadaan yang menjaga ketertiban. Sebagai kepala balai penegakan hukum, seseorang tentu harus memiliki kemampuan luar biasa. Yang paling penting adalah seseorang tidak boleh egois dan harus percaya pada seseorang. Di mana seseorang dapat menemukan orang seperti itu dalam waktu singkat. 2809. Qin Fei Yang melirik Gongsun Bei, lalu menatap si gendut dan bertanya, Apakah kamu yakin dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Wang Yu Er juga berharap kita akan menemuinya, jadi dia meminta orang tuanya untuk memberitahu kita bahwa dia benar-benar sudah pasrah dan tidak akan melakukan hal bodoh. Jangan khawatir. Si gendut melambaikan tangannya. Itu bagus. Qin Fei Yang akhirnya menghela napas lega. Tampaknya Wang Yu Er juga membantunya mencuci pakaiannya. Dia minum terlalu banyak tadi malam dan tak pelak lagi tubuhnya terkena anggur, jadi dia membantunya mencucinya. Sungguh wanita yang teliti. Kalau saja dia bertemu dengan Wang Yu Er sebelum bertemu dengan Putri Duyung, dia mungkin benar-benar bisa bersama dengan Wang Yu Er. Karena wanita sebaik itu sangat sulit ditolak. Hanya dapat dikatakan bahwa mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Apakah kalian sudah bangun? Turunlah untuk sarapan jika kamu sudah bangun. Suara Lian terdengar di aula di bawah. Kalau begitu, ayo berangkat. Ayo pergi sarapan. Si gendut memanggil dan berbalik untuk berlari keluar. Pei Yi terkekeh dan mengikutinya keluar. Qin Fei Yang menghabiskan tegukan teh terakhirnya dan berjalan ke arah Gongsun Bei. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Gongsun, apa yang perlu dipikirkan? Bukankah ada kandidat yang sudah siap di hadapanmu? Hah! Gongsun Bei menatapnya dengan curiga. Bukankah dia? Qin Fei Yang menatap Pei Yi di depannya dan berkata dengan suara rendah. Gongsun Bei mendongak dan senyum cerah muncul di wajahnya. Mari kita sarapan dengan sesuatu yang sederhana. Kita akan makan bubur milet dan beberapa hidangan ringan. Lian yang sedang sibuk turun satu demi satu berkata sambil tersenyum. Sesuatu yang ringan itu baik. Saya minum terlalu banyak tadi malam. Saya benar-benar tidak bisa makan makanan berminyak. Orang tua berwajah monyet itu tersenyum pahit. Itu dia. Saya masih dalam tahap persiapan. Mari kita bertanding besok pagi. Yesu berjalan turun dan menatap lelaki tua berwajah monyet itu sambil tersenyum. Bagus. Saya mengaku kalah. Orang tua berwajah monyet itu melambaikan tangannya. Lihatlah dirimu. Kalian semua sudah sangat tua. Kenapa kalian masih saja bersikap ke kanak-kanakan? Orang tua berhidung bengkok itu menggelengkan kepalanya dan datang ke aulah utama. Memang benar kamu sudah tua, tetapi mentalmu harus mudah. Tapi sekali lagi. Kekuatan keracunan Dewa Surgawi benar-benar mengerikan. Bahkan orang tua seperti kami, yang telah mengalami ratusan pertempuran, berakhir mabuk hingga pingsan. Yesu menggelengkan kepalanya. Bukan karena kekuatan anggur abadi itu mengerikan, tapi karena kalian minum terlalu banyak. Kalian menghabiskan semua lusinan toples, aneh kalau kalian tidak mabuk. Liyan keluar sambil membawa beberapa hidangan. Dia mengenakan celemek dan terlihat sangat berbudiluhur. Kau melakukan semua ini? Yesu bertanya. Ya. Liyan mengangguk. Yesu berkata, bukankah di restoranku ada koki? Anda hanya perlu memberi perintah. Mengapa Anda harus melakukannya sendiri? Itu hanya sarapan. Tidak perlu merepotkan mereka. Liyan tersenyum. Yesu tersenyum. Baiklah, ini masih pagi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak apa. Liyan menggelengkan kepalanya. Yesu menoleh ke arah Fatso dan berkata, lihat, dia istri yang baik. Hargai dia. Apakah kamu perlu memberitahuku hal itu? Si gendut mengerucutkan bibirnya. Haha. Yesu tertawa dan berkata, kalau begitu, ayo makan. Sekelompok orang saling memandang dan tersenyum. Mereka duduk mengelilingi meja dan menikmati hidangan pagi yang lesat. Setelah makan, Fatso bersandar di kursinya dengan tenang. Dia menatap Kinfei Yang dan bertanya, Bos, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Berikutnya. Kinfei Yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, Kali ini aku datang ke benua terlupakan untuk mengunjungi kalian semua. Sekarang setelah aku melihat seberapa baik kalian semua, aku harus kembali dan menemani ibuku. Kamu juga harus menemaninya. Karena orang yang paling merindukanmu selama ini adalah ibumu. Fatso mengangguk. Lian bertanya, kapan kamu kembali? Sekarang. Kata Kinfei Yang. Sekarang. Itu terlalu cepat. Si gendut tercengang. Aku tidak akan meninggalkan kekaisaran Kin besar. Jika ada waktu di masa depan, kita bisa bertemu kapan saja. Kata Kinfei Yang. Fatso sedikit tertegun lalu mengangguk sambil tersenyum, itu benar. Baik-baik saja maka. Kinfei Yang berdiri dan menatap semua orang sambil tersenyum, mari kita bertemu lagi di lain hari. Kami akan mengantarmu pergi. Semua orang juga berdiri. Kinfei Yang melirik sekelompok orang dan mengangguk. Oke. Pada saat itu, Fatso, Pei Yi, dan Wang Zicheng masing-masing membuka pintu teleportasi. Kinfei Yang dan Serigala bermata putih mengubah penampilan mereka lagi. Secepatnya. Sekelompok orang turun di atas alun-alun pagoda pil. Hem. Para murid di alun-alun merasakan aura mereka dan segera mendongak. Pupil mata mereka tiba-tiba mengecil. Pria dan anjing itu lagi. Siapa mereka? Tidak hanya kepala master pagoda dan yang lainnya yang menemani mereka secara pribadi, tetapi bahkan master pavilion dan situ Tianyu juga hadir. Saya dengar pavilion Long Feng tutup tadi malam. Mungkinkah mereka sedang menjamu tamu? Para murid menjadi bingung. Salam, kepala pagoda master. Salam, para dewa. Penatua He, yang menjaga altar, juga buru-buru berdiri dan membungkuk kepada sekelompok orang. Kamu bisa melanjutkan urusanmu. Orang tua berwajah monyet itu melambaikan tangannya. Ya. Tetua He menjawab dengan hormat. Kemudian, dia menatap Kin Feiyang dan Serigala bermata putih dengan curiga, berbalik, dan berjalan menuju pagoda utama. Pei Yi menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum, Saudara Kin, aku akan mengantarmu ke sini. Datanglah dan kunjungilah ke Kaisaran Kin besar saat Anda senggang. Kin Feiyang tersenyum sedikit. Saya pasti akan pergi. Pei Yi tersenyum. Kin Feiyang mengamati mereka satu per satu. Dia ingin mengingat semua wajah yang dikenalnya ini di dalam hatinya selamanya. Pergi. Yesu melambaikan tangannya. Kau tidak akan pergi ke wilayah ke sembilan bersama kami. Serigala bermata putih bertanya. Tidak-tidak. Nanti, biarkan Gongsun Bei memilih orang lain untuk menjaga altar di wilayah ke sembilan. Adapun aku. Dengan adanya nadi roh dan nadi kristal, wajar saja jika aku harus bergegas ke tanah warisan untuk berkultivasi dalam pengasingan. Yesu tersenyum. Hanya kau yang merasa cemas. Serigala bermata putih membencinya. Wajah Yesu menjadi gelap. Dia berkata dengan tidak sabar, hentikan omong kosong itu dan pergilah. Kau membakar jembatan setelah melewatinya. Sungguh tak berperasaan. Serigala bermata putih menggeleng dan mendesah. Melihat ini. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, saya permisi dulu. Qin Fei Yang juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, dia menangkupkan tangannya ke arah semua orang dan melangkah ke altar bersama Serigala bermata putih, Lu Xiao Fei, dan Qin Chen. Orang tua berwajah monyet itu melambaikan tangannya, dan aliran kekuatan suci mengalir ke altar, yang segera hidup kembali. Tunggu. Tiba-tiba. Qin Fei Yang tampaknya telah memikirkan sesuatu dan memandang si Tu Fei Yang. Si Tu Fei Yang terkekeh dan berkata, Paman, kamu tidak akan merindukanku, kan? Jangan seperti ini, aku akan malu. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Dia menatap Fatso dan Li Yang dan berkata, Berikan anak ini padaku. Memberikannya padamu untuk apa? Li Yang curiga. Wanita Anda benar-benar bodoh. Karena bos berkata begitu, dia pasti ingin membudidayakan bocah nakal ini. Ini berita bagus. Si gendut melotot ke arah Li Yang, menatap Qin Fei Yang, lalu melambaikan tangannya, bawah saja dia pergi. Bagaimana Anda bisa menjadi ayah seperti ini? Si Tu Fei Yang memandang Fatso dengan ketidakpuasan. Apa yang Anda tahu? Bisa dibudidayakan oleh pamanmu, itu adalah kebaikan dari kehidupanmu sebelumnya. Itu juga karena ibumu dan aku telah melakukan banyak hal baik. Sekarang, semuanya tergantung padamu. Kata si gendut. Tidak tahu malu. Si Tu Fei Yang bergumam. Li Yang juga mengerti. Dia menatap Qin Fei Yang dan tersenyum, kalau begitu aku serahkan saja padamu. Kau bisa memukulinya sampai mati atau membuatnya lumpuh. Aku akan pergi. Apakah aku anak kandungmu? Si Tu Fei Yang menatap pasangan itu dengan marah. Jangan katakan itu. Kau sebenarnya bukan anak kandung kami. Kami menjemputmu dari sungai. Si gendut mengerucutkan bibirnya. Baiklah, kamu menang. Si Tu Fei Yang mendengus dingin. Memiliki ayah seperti itu, dia dipenuhi kepahitan. Dia berjalan ke altar tanpa daya. Qin Fei Yang dan Si Tu Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum. Dengan lambayan tangannya, sepuluh urat kristal dan urat roh muncul. Dia memandang Fatih dan Li Yang dan berkata, ini untukmu. Terima kasih bos. Si gendut tersenyum. Qin Fei Yang mengeluarkan sepuluh artefak dewa legendaris dan sepuluh seni dewa tertinggi. Saudara Gongsun Bey, kemarin aku memberimu urat roh dan urat kristal, serta artefak dewa dan seni dewa. Ambillah ini. Oke. Gongsun Bey tidak sopan seperti kemarin. Kalau begitu, kita akan bertemu lagi. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Pergi-pergi. Semua orang melambaikan tangan. Altar pengorbanan kembali hidup, dan kelompok Qin Fei Yang dengan cepat menghilang. Saudara Gongsun Bey, apakah kita bersaudara? Si gendut itu mengalihkan pandangannya dan menatap sepuluh senjata dewa dan sepuluh seni dewa dengan mata licik. Kemudian, dia bergerak mendekati Gongsun Bey dan menyeringai. Hentikan itu. Bagaimana mungkin Gongsun Bey tidak mengenalnya? Dia segera menyimpan artefak ilahi dan seni ilahi. Pelit. Si gendut memandang Gongsun Bey dengan jijik dan berkata, Istri, ayo pergi. Li Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia menoleh ke Li He dan berkata, Kakek, Tianyu dan aku akan pergi ke pavilion perdagangan. Kau bawa kembali urat-urat roh dan urat-urat kristal ini dan simpan baik-baik. Oke. Li He mengangguk. Setelah Fatso dan Li Yan pergi, Li He tersenyum pada Gongsun Bey dan yang lainnya dan segera pergi dengan sepuluh urat roh dan urat kristal. Kalau begitu, aku juga permisi dulu. Pei Yi tersenyum. Jangan terburu-buru. Gongsun Bey menangkapnya. Apa? Pei Yi menatapnya dengan curiga. Gongsun Bey tersenyum dan berkata, Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Apa itu? Pei Yi menatapnya dengan waspada, merasa seperti seekor musang yang menyapa seekor ayam. Jangan gugup. Itu bukan hal yang baik, tetapi bukan pula hal yang buruk. Melihat. Yu Er mengundurkan diri sebagai kepala balai penegakan hukum. Sekarang balai penegakan hukum tidak memiliki pemimpin. Dan Wang Zicheng dan yang lainnya tidak punya waktu untuk mengurus ini. Jadi. Gongsun Bey menatap Pei Yi sambil tersenyum. Pei Yi menatap Gongsun Bey dengan kaget. Jelas bahwa dia ingin dia memasuki menara utama dan menjadi kepala olah. Apa katamu? Kamu Er mengundurkan diri sebagai kepala balai. Kapan ini terjadi? Mengapa kita tidak tahu? Yesu, lelaki tua berwajah monyet, lelaki tua berhidung bengkok, dan Wang Zicheng semuanya menatap Gongsun Bey dengan kaget. Qin Fei Yang, Gongsun Bey, dan Fatso tidak menyebutkan hal ini di meja makan, jadi semua orang masih belum tahu. Saya akan menjelaskannya nanti. Gongsun Bey menatap semua orang dan menghibur mereka. Kemudian dia menatap Pei Yi lagi dan berkata, kamu mampu dan bertanggung jawab. Kekuatanmu adalah salah satu yang terbaik di benua terlupakan. Kamu adalah bakat yang dibutuhkan menara utama. Berhenti. Pei Yi buru-buru mengangkat tangannya dan menyela Gongsun Bey. Dia melihat sekeliling dan berkata, kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan lari tanpa menoleh ke belakang. Orang ini. Mulut Gongsun Bey berkedut, lalu senyum muncul di wajahnya. Apapun yang terjadi, dia harus membuat orang ini bergabung dengan menara utama. 2810. Area ke-9. Setelah Qin Fei Yang dan kelompoknya muncul, mereka tidak menunda dan langsung meninggalkan kota Kristal Es. Situ Fei Yang menatap Qin Fei Yang dan bertanya dengan curiga, Paman, apakah Anda benar-benar akan mengajariku? Melihat ekspresimu, kamu tampak sedikit tidak senang. Qin Fei Yang bingung. Tidak-tidak. Situ Fei Yang segera melambaikan tangannya dan tertawa, saya baru saja mendengar Qin Chen dan saudara Xiao Jie berkata sebelumnya bahwa cara Anda mengajar orang agak tidak manusiawi. Uhuk-uhuk. Qin Chen terbatuk kering dan menatap Situ Fei Yang, kapan aku mengatakan itu? Kau lupa begitu cepat. Tiga tahun lalu, di akhir tahun, kita berkumpul bersama. Kamu dan kakak Xiao Jie mengatakan bahwa Paman Qin melatih kalian, melatih kalian, dan menyiksa kalian sampai mati. Situ Fei Yang side. Wajah Qin Chen menjadi gelap. Apakah si gendut kecil ini tidak mengatakan? Tidak mengerti ekspresinya. Dia bahkan mengatakannya. Qin Fei Yang melirik Qin Chen. Ini. Itu. Kami. Ekspresi Qin Chen agak bingung. Qin Fei Yang tertawa, jangan panik, bagaimanapun juga, ini adalah kebenaran. Jangan panik. Bagaimana itu mungkin? Melihat senyum di wajah Qin Fei Yang, dia tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tiba-tiba, Qin Fei Yang berhenti dan menatap Qin Chen, tahukah kamu mengapa aku membawamu? Qin Chen menggelengkan kepalanya. Alasannya sangat sederhana. Aku hanya ingin kau mengerti betapa kuatnya serigala bermata putih dan aku sekarang. Kamu seharusnya memahaminya dengan baik sekarang. Kata Qin Fei Yang. Dalam. Qin Chen mengangguk. Baik itu urat jiwa, urat kristal, artefak dewa, seni dewa, atau kekuatan serigala bermata putih yang mengalahkan Wang Zicheng dan yang lainnya dengan satu cakar, semuanya di luar imajinasi. Kalau begitu biarku beritahu sekarang, kultifasimu Qing saat ini lebih kuat dariku dan serigala bermata putih. Apakah kamu masih berencana untuk membalas dendam? Qin Fei Yang bertanya. Tidak pernah goyah. Kata Qin Chen. Qin Fei Yang menatapnya dalam-dalam dan bertanya, kalau begitu, apakah kamu bersedia pergi ke dunia kuno bersamaku? Aku bersedia. Qin Chen menjawab tanpa ragu, matanya menyalak karena gairah. Baiklah. Aku akan membawamu ke alam kuno dan membesarkanmu dengan sekuat tenaga. Tapi ingat, jangan mengecewakanku. Kata Qin Fei Yang. Saya pasti akan bekerja keras. Qin Chen mengangguk. Baiklah. Qin Fei Yang melirik mereka berempat dan tersenyum, sekarang, aku akan membawa kalian ke suatu tempat. Setelah mengatakan itu, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan membawa mereka berempat muncul di atas gurun kematian. Di mana ini? Mereka berempat mengamati sekelilingnya dengan bingung. Aku yakin ayah dan tetua kalian semua telah memberitahu kalian bahwa aku memiliki alam kura-kura hitam. Kata Qin Fei Yang. Ya. Situ Fei Yang nodet. Konon, dunia kura-kura hitam merupakan dunia kecil yang mandiri. Ini adalah alam kura-kura hitam. Kata Qin Fei Yang. Ini adalah alam kura-kura hitam. Keempatnya terkejut. Tidak heran benda itu begitu besar sehingga mereka tidak bisa melihat ujungnya. Xiao Jia, proses selanjutnya akan sangat menyakitkan. Bahkan mungkin membuatmu gila. Kamu masih muda, jadi kamu tidak perlu berpartisipasi untuk saat ini. Qin Fei Yang memandang Lu Xiao Jia dan tersenyum. Lu Xiao Jia melirik padang pasir di bawah dan menggelengkan kepalanya. Paman, aku bukan anak kecil lagi. Aku tidak takut. Benar-benar. Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Ya. Lu Xiao Jia menganggup dengan berat. Baiklah. Qin Fei Yang tersenyum dan membawa teratai api dari tanah iblis. Adik yang cantik sekali. Paman, aku tidak menyangka kalau Paman akan memelihara simpanan di rumah emas. Situ Fei Yang menatap teratai api, matanya dipenuhi dengan keheranan. Menyimpan simpanan di rumah emas. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap saat dia memukul kepala Situ Fei Yang. Teratai api tidak dapat menahan tawa. Makhluk-makhluk kecil ini, masing-masing lebih menarik daripada yang lain. Qin Fei Yang menatap teratai api dan bertanya, sudah dua hari. Bagaimana kabar Qin Hao Tian dan yang lainnya? Tidak buruk. Kultifasi Qin Hao Tian telah mencapai tingkat Dewa Perang. Qin Yun, Qin Zi, Qin Xian, dan Qin Wan semuanya telah mencapai level Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Qin Yi, Qin Yi, si kembar juga telah mencapai level Sain Tempur Bintang Sembilan. Kata teratai api. Apa? Paman Hao Tian sudah mencapai level Dewa Perang. Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Situ Fei Yang juga sangat terkejut. Tentu saja, dia mengenal Qin Hao Tian dan yang lainnya. Dia bahkan pernah bertemu mereka sebelum tahun baru, jadi dia tahu kultifasi mereka. Namun bagaimana mereka bisa menjadi Dewa Perang dan Kaisar Tempur dalam sekejap mata? Bahkan Qin Yi dan Qin Yi, dua orang kecil itu, telah menerobos ke tingkat Sain Tempur Bintang Sembilan. Kecepatan ini terlalu aneh, bukan? Namun, Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, sudah dua hari, tetapi mereka hanya tumbuh sedikit. Tampaknya agak lambat. Satu hari sama dengan seribu tahun. Dua hari adalah dua ribu tahun. Dan ada begitu banyak pil dan sumber daya. Dua ribu tahun cukup untuk mengembangkan Dewa Raja. Lambat. Qin Chen dan yang lainnya mendengar ini dan sudut mulut mereka berkedut. Jika ini lambat, lalu apa yang cepat? Saya sengaja memperlambat mereka. Kata teratai api sambil tersenyum. Mengapa? Qin Fei Yang curiga. Mereka masih muda. Aku khawatir jika mereka menerobos terlalu cepat, kondisi mental mereka akan tidak stabil. Jadi setiap kali mereka menerobos level, aku akan membiarkan mereka meninggalkan negeri iblis dan pergi menjelajah. Kalau tidak, Qin Hao Tian pasti sudah menjadi Dewa Raja. Kata teratai api. Jadi seperti itu. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, saya benar-benar tidak memikirkan masalah ini. Kamu berbeda dariku. Saya adalah kepala istana dari Istana Sembilan Surga. Saya tahu cara mengajar orang untuk berkultivasi. Meskipun kami telah memberi mereka lingkungan kultivasi dan sumber daya terbaik, mereka masih harus berjuang dengan gigi. Kata teratai api. Baiklah. Qin Fei Yang menganggup dan menunjuk ke arah Qin Chen dan yang lainnya, kalau begitu, keempat anak kecil ini, aku serahkan padamu. Tidak masalah. Teratai api menganggup. Qin Fei Yang menoleh ke arah mereka berempat dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kalian jaga diri baik-baik. Setelah berkata demikian, dia dan Serigala bermata putih pun menghilang tanpa jejak. Kemana paman dan paman Serigala pergi? Lu Xiao Jia segera melihat sekelilingnya. Teratai api berkata, mereka seharusnya pergi ke tanah iblis. Tanah setan. Tempat apa itu? Mereka berempat penasaran. Negeri iblis bukanlah tempat yang bisa kau masuki. Serahkan tas kiankun dan mari kita mulai. Kata teratai api. Tanah setan. Di suatu tempat di Pegunungan Selatan, tujuh pemuda dan pemudi duduk bersilah di tanah. Mereka semua tampan dan berwibawa. Ketujuh di antaranya adalah Qin Hao Tian, Qin Yun, Qin Wan, Qin Xian, Qin Xi, Qin Yi, dan Qin Yi. Memadamkan. Tiba-tiba, seorang pria dan seekor Serigala muncul di kehampaan di atas. Itu adalah Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih. Mereka juga telah menemukan kembali wujud asli mereka. Hah! Qin Hao Tian dan yang lainnya juga menyadari aura mereka pada saat pertama. Mereka membuka mata dan melihat ke atas. Perubahannya cukup besar. Qin Fei Yang menatap ke arah ketujuh orang itu. Setelah 2000 tahun di dunia penyu hitam, Qin Hao Tian, Qin Yun, Qin Wan, Qin Xian, dan Qin Xi semuanya telah menjadi dewasa dan mantap. Terutama Qin Hao Tian, dia seperti seorang kaisar alami dengan temperamen yang luar biasa. Qin Yi dan Qin Yi bukan lagi dua bocah nakal seperti dulu. Tinggi Qin Yi kini mencapai 1,8 meter. Sosoknya tinggi dan tegap, dan ada ketajaman yang mengejutkan di antara kedua alisnya. Ada pun Qin Yi, tingginya sekitar 1,75 meter. Rambutnya yang hitam terurai di bahunya, dan bentuk tubuhnya yang indah memperlihatkan kecantikan yang menakjubkan. Kakak laki-laki. Melihat Qin Fei Yang muncul, Qin Yun dan yang lainnya segera berdiri dan membungkuh. Qin Hao Tian juga berdiri, tetapi tidak berbicara. Dia menatap Qin Fei Yang, dan jejak semangat juang menyala di matanya. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, Melihat kalian semua masih hidup, saya sangat bersyukur. Mereka saling memandang, wajah mereka penuh dengan senyum kecut. Meski baru 2 hari berlalu di luar, mereka sudah bertanam di sini selama 2.000 tahun. Terutama di awal, saat melintasi gurun kematian, itu hanyalah pelarian yang sempit. Untuk bisa bertahan sampai sekarang, bahkan mereka sendiri merasakan itu tidak mudah. Tentu saja. Mereka juga tahu. Jika Qin Fei Yang benar-benar tidak peduli dengan nyawa mereka, maka mereka pasti sudah mati di gurun kematian sejak lama. Karena tak terhitung jumlahnya ketika mereka menghadapi kematian, teratai apilah yang menyelamatkan mereka. Dan dengan 2.000 tahun di dunia penyuh hitam, mereka telah lama memiliki pemahaman baru tentang Qin Fei Yang. Kakak laki-laki mereka adalah sosok yang bagaikan dewa. Jadi, saat ini, mereka lebih menghormati Qin Fei Yang dari sebelumnya. Qin Fei Yang tersenyum tipis, menatap Qin Hao Tian, dan berkata, melihat matamu, apakah kau ingin menantangku? Itu benar. Qin Hao Tian melangkah ke langit dan berdiri di hadapan Qin Fei Yang. Baiklah. Biarkan aku melihat seberapa besar pertumbuhanmu selama bertahun-tahun. Qin Fei Yang tersenyum tipis, menekan kultifasinya ke tingkat dewa perang. Menurutmu siapa yang akan menang? Qin Xian bertanya dengan suara rendah. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti kakak laki-laki. Kata Qin Yun. Kakak Yun, ku rasa itu mungkin kakak Hao Tian. Lagi pula, dia pekerja keras. Dan sekarang, kakak laki-laki juga telah menekan kultifasinya ke tingkat yang sama dengan saudara Hao Tian. Kata Qin Yi, kehilangan sikap kekanak-kanakan dan nakalnya sebelumnya, tampil alami dan tidak terkendali. Betapapun kerasnya dia berusaha, dia tidak akan mampu mengalahkan kakaknya. Kakak, itulah legenda yang tak terkalahkan. Qin Xi membuka mulutnya dan mendongak menatap Qin Fei Yang. Dia sangat percaya pada Qin Fei Yang. Titik. Mari kita mulai. Tinggi di langit. Qin Fei Yang menatap Qin Hao Tian dan berkata sambil tersenyum tipis. Ledakan. Aura Qin Hao Tian tiba-tiba meledak. Dia melangkah maju dan menyerang Qin Fei Yang. Namun dalam hal ini, Qin Fei Yang tidak menghindar sama sekali, dia juga tidak punya niat untuk melawan. Ledakan. Pukulan Qin Hao Tian mendarat dengan kuat di dada Qin Fei Yang. Namun Qin Fei Yang bahkan tidak mengambil langkah mundur. Seluruh pribadinya seperti gunung tai, berdiri di sana. Qin Fei Yang berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu menggelitikku? Qin Hao Tian tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia sudah menekan kultivasinya ke tingkat yang sama? Mengapa dia tidak dapat menimbulkan kerusakan pada pihak lain dengan kekuatan penuhnya? Anak yang naif. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan tubuh fisik Qin Fei Yang, belum lagi level yang sama, bahkan jika Qin Fei Yang menekan kultivasinya ke alam dewasemu, Qin Hao Tian tidak akan mampu menyakitinya sama sekali. Benar-benar kuat. Qin Zi mengepalkan tangannya. Kakak laki-laki ini adalah tujuan yang ingin dia kejar. Ayo lanjutkan. Qin Fei Yang menatap Qin Hao Tian dan berkata sambil tersenyum tipis. Mengaum. Qin Hao Tian membentuk segel dengan kedua tangannya, disertai dengan raungan naga yang keras. Gerakan pertama, kedua, dan ketiga dari teknik dewa naga muncul satu demi satu. Tidak buruk. Qin Fei Yang mengangguk. Dia tidak hanya mewarisi teknik dewa naga, tetapi dia juga meningkatkannya ke tingkat teknik dewa tingkat menengah. Penjara Kaisar. Qin Hao Tian meraung lagi. Jiwa naga berwarna ungu emas meraung dari belakangnya. Jiwa naga ungu emas. Penjara Kaisar. Qin Fei Yang tercengang. Dia bahkan mengaktifkan jiwa naga ungu emas. Tidak heran anak ini bisa membangkitkan garis keturunannya. Dan penjara Kaisar ini. Qin Hao Tian sebenarnya memperoleh kemampuan bawaan ini. Menarik. Menarik. portfoli kan disappointing 아이들 quest thereu. Chiari bang ligang pada celanya� dioxide ini saja kemudiannya. Tapi dengan penjaraan,